Jiwak Satria Jilid 6 Ken Pek Sin dan Tiat Leng meskipun belum banyak pengalaman, tetapi juga dapat menduga bahwa orang dalam rumah berlaku hati-hati. Setelah mengintip dari lubang pintu baru berani membuka. Jikalau tidak, pasti tidak akan menunggu begitu lama. Keadaan itu tambah mencurigakan hati mereka. Apa sebabnya Li Hang Chan suami istri yang terkenal gagah, harus melakukan penjagaan demikian hati-hati. Ketika daun pintu terbuka, nampak seorang perempuan setengah tua berparas cantik, ia adalah istrinya Li Hang Chan yang bernama Tok Kouing. Perempuan itu parasnya nampak gelisah, bajunya yang nampak melembung. Bisa diduga bahwa dalam baju itu ada disembunyikan senjata tajam, agaknya sudah siap untuk menghadapi musuh. Tok Kouing mengamat-amati mereka sejenak, baru bertanya. Kalian siapa? Ada keperluan apa datang kemari? Ia pernah melihat Tiat Leng waktu masih berusia 5 tahun, karena sekarang Tiat Leng merupakan gadis remaja, maka meskipun merasa bahwa potongan muka itu tidak asing, tetapi ia tidak ingat kalau gadis cilik di hadapannya itu adalah anak perempuan Tiat Molek. Tiat Leng segera menjawab sambil tertawa. Bibi Ing, apakah sudah tidak mengenali aku? Aku adalah Tiat Leng. Tok Kouing berseru kaget baru berkata lagi, Oh, kau adalah Tiat Leng. Tiat Leng lalu memberikan surat undangan kepada bibinya seraya berkata, Kedatanganku ini hanya sebagai wakil ayah. Tok Kouing setelah melihat surat undangannya, percaya benar bahwa dia itu adalah Tiat Leng, sehingga hatinya merasa lega. Tetapi lain soal timbul dalam hatinya, membuat ia semakin berduka. Mengapa ayahmu tidak datang bersamamu? Apakah ini kakakmu bertanya Tok Kouing setelah melihat surat undangan dan menyaksikan Ken Paksin? Bukan dia adalah Ken To'ako. Ayahnya adalah Paman Ken Go'an Siu, Bibi Ing mungkin juga kenal jawab Tiat Leng. Tok Kouing tercengang, kedatangan Ken Paksin agaknya di luar dugaannya. Oh kiranya saudara Ken. Kabarnya ayah bundamu telah meninggal dunia. Maaf aku mendengar kabar sudah terlambat, sehingga tidak bisa datang untuk mengantar jenazah. Markas kita di atas gunung Tok Gusan sudah dihancurkan oleh tentara kerajaan, ayah sudah pergi ke gunung Kim Kinia. Surat undangan Bibi ini telah diterima oleh Kong Kong setelah ayah pergi, hingga Tsu Kong Kong menyuruh aku datang kemari untuk mewakili ayah berkunjung kepada Paman Li dari Bibi Tok Kou, berkata Tiat Leng. Tok Kouing nampaknya merasa kecewa, ia menghela nafas, kemudian berkata, sungguh tidak diduga kalian di sana juga mengalami kejadian tidak enak, sehingga ayahmu tidak bisa datang. Ken Paksin agaknya curiga, dalam hatinya berpikir, orang yang mengantar surat sudah jalan setengah bulan lebih dulu daripada kita, seharusnya sudah pulang. Bagaimana ia masih belum tahu kalau di atas gunung sudah dihancurkan oleh tentara kerajaan? Pemuda itu tidak tahu bahwa orang yang disuruh mengantar surat itu dalam perjalanan pulangnya sudah dibunuh oleh tentara kerajaan. Sesudah bicara sekian lama, Tok Kouing baru sadar bahwa ia sudah lupa menyuruh tetamunya itu masuk ke dalam rumah, ia nampaknya merasa tidak enak, maka lalu berkata, Aku merasa girang kalian telah datang kemari, mari masuk ke dalam. Ken Paksin dan Tiat Leng mengikuti Tok Kouing masuk ke rumah. Ruangan rumah yang demikian luas, ternyata tidak kelihatan seorang pelayan pun juga, sehingga nampaknya sepi sunyi. Keluarga Li itu sebetulnya merupakan salah satu keluarga cukup kaya, seharusnya mempunyai beberapa orang pelayan. Ketika berada dalam ruangan tamu, Tok Kouing menyelahkan kedua tamunya duduk, setelah itu ia baru berkata sambil tertawa getir, Pelayan kita sudah pergi semua, kalian duduk dulu, aku hendak menyeduh teh, Tiat Leng segera berkata. Kita tidak haus, sebaiknya Bibi minta Paman keluar, supaya kita bertemu dengannya, Tok Kouing sejenak merasa sangsi, kemudian baru berkata dengan nada agak gugup, tentang Paman kalian, em em em, kedatangan kalian tidak kebetul. Tiat Leng tidak sabar, segera bertanya, apakah Paman Li tidak ada di rumah? Dia ada di rumah. Tetapi, tetapi, apakah Paman tidak sudi menemui kita? Mana bisa terjadi begitu? Sudah tentu bukan. Hanya, aku sendiri juga tidak tahu ia bisa menemui kalian atau tidak. Di sebelah timur ruangan tamu itu ada sebuah kamar yang terbuka daun jendelanya. Sewaktu Tiat Leng bicara, hidungnya dapat mencium bau harumnya dupa. Ketika ia memasang mete, dari lobang jendela kamar itu nampak mengepul asap dupa. Tertarik dengan perasaan heran, dengan tanpa pikir perbuatannya melanggar kesopanan atau tidak, ia sudah berdiri melongok dari lobang jendela. Apa yang disaksikan membuat Tiat terperanjat, karena di tengah-tengah kamar itu terdapat sebuah peti mati dan satu meja sembah yang dihadapannya, di atas meja sembah yang itu ada dupa hiyo, yang sedang mengepul asapnya. Kecuali itu, sudah tidak terdapat apa-apa lagi. Dalam terkejutnya, Tiat Leng lalu berkata, Loh apakah pameli? Sebelum ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki, lalu terdengar suara lihang chan yang agak berat. Untung aku masih hidup. Apakah nona Tiat dan saudara Ken yang datang tokoing terkejut? Tia berkata, Bagaimana kau turun dari pembaringan dengan cepat Tiat segera membimbingnya? Tiat Leng menarik napas lega, Ia merasa geli sendiri sedang dalam hatinya berpikir, bibing tidak berkabung, sudah tentu orang yang mati bukan suaminya. Tetapi siapakah orang ayah yang meninggal di sini? Ia segera maju dengan Ken Pek Sin untuk memberi hormat kepada tuan rumah itu. Wajah lihang chan nampak pucat pasi, jelas seperti orang menderita sakit. Tiat Leng lalu bertanya, Apakah paman li tidak enak badan? Harap jangan berlaku merendah, sebaiknya paman rebah di pembaringan mengobrol dengan kita. Lihang chan tidak masuk ke kamar, ia batuk-batuk kemudian berkata dengan suara hambar, Aku dipukul orang hingga terluka. Siapakah orangnya bertanya Tiat Leng? Pembicaraan kalian tadi aku sudah dengar semuanya. Karena ayahmu tidak datang, kau juga tidak perlu bertanya lagi. Lekas kalian pergi. Cuan rumah mengusir tetamunya, ini merupakan suatu kejadian ganjil, sehingga kedua tetamunya majadi tertegun, namun mereka tidak mau pergi. Lihang chan sesalkan istrinya. Kau juga tidak bisa pikir, sudah tahu Tiat Molek tidak bisa datang, mengapa kau ajak mereka masuk? Apakah kau ingin Nona Tiat dan Ken Pek Sin I ikut terlibat dalam urusan ini? Tiat Leng yang mempunyai perangai seperti ayahnya, ketika mendengar perkataan Li Hang chan itu semakin tidak mau pergi, ia berkata, Paman Li ada kesulitan apa? Meski usiaku masih muda dan tenagaku belum cukup kuat sehingga tidak dapat membantu banyak kepada Paman, namun aku juga tidak takut terbawa-bawa. Li Hang chan mengerutkan keningnya, ia berkata sambil mengusapkan tangannya. Bukan aku tidak ingin menahan kau, terus terang aku beritahukan kepadamu. Aku ada mempunyai satu musuh besar yang sangat liai, kecuali ada ayahmu di sini, baru dapat menghadapinya. Walaupun kalian tidak takut terbawa-bawa, tetapi aku khawatir kalian akan mengantarkan jiwa secara sia-sia. Bagaimana aku merasa enak terhadap ayahmu? Tiat Leng semakin ingin tahu duduk perkaranya, maka ia bertanya lagi. Siapakah musuh Paman itu? Kapan ia datang? Kalau Paman tidak mau menceritakan, kita tidak akan berlalu. Tok Kowing bergerak hatinya, ia lalu berkata, Engkohong, musuh kita paling cepat juga selewatnya jam 1 malam ini baru datang. Sekarang masih ada banyak waktu. Meskipun kita nanti harus mati, tetapi sesudah mati juga ingin supaya ada orang yang tahu. Kebetulan Nona Tiat datang kemari, biarlah ia nanti yang mengabarkan kepada ayahnya. Li Hang Chon menarik napas kemudian berkata, Baiklah, kalau begitu kau ceritakan kepadanya. Tetapi aku jelaskan lebih dulu, setelah kalian mengetahui soal ini, harus lantas pergi. Tiat Leng dalam hati lalu berpikir, asalkah sudah memberitahukan kepadaku, pergi atau tidak tergantung aku sendiri. Ken Pek Sin juga berpikir demikian, maka keduanya lalu menerima baik. Tok Kowing membimbing suaminya masuk ke kamar tidur, Li Hang Chon lalu berkata sambil tertawa getir, Kita suami istri barangkali juga hanya dalam waktu beberapa jam ini masih bisa berkumpul. Kau tidak usah repot-repot mengurusi diriku, lebih baik kau ceritakan kepada Nona Tiat. Dalam hati Tok Kowing merasa sangat pilu. Ia menahan air matanya jangan sampai mengalir turun, sambil mengeluarkan sedikit makanan kecil, ia berkata, Harap kalian maafkan yang aku tidak dapat menanak nasi bagi kalian, Ken, makanlah sedikit dendeng daging ini sebagai santapan malam. Bibi tak usah repot mengurus kita, harapkah suka memberitahukan persoalannya, berkata Tiat Leng. Kalian telah melihat peti mati dalam kamar itu bukan? Siapakah yang meninggal dunia dalam rumah ini? Kalau ku ceritakan orang yang meninggal dunia ini tentu sudah dikenal oleh saudara Ken. Ia adalah itu orang yang pernah menjadi tetanggamu di lembah Fuan Leongkok, dan yang pernah hendak merampas harta benda kakek luarmu, Lau Chin. Jawaban itu sesungguhnya di luar dugaan Ken Pek Sin, untuk sesaat ia terperanjat, kemudian baru berkata, Bagaimana Lau Chin bisa meninggal di sini dan di mana Lau Bong, itu anaknya, sekarang berada? Lau Bong sebetulnya juga berdiam di sini. Beberapa hari berselang baru berlalu. Ia juga tidak tahu kalau ayahnya sudah binasa. Em, em, Lau Bong juga menceritakan dirimu kepada kita, katanya mereka ayah dan anak adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh tiekongkongmu, tetapi sebaliknya ia memuji kau ada harganya sebagai kawan. Berkata sampai di situ, ia berdiam, matanya menatap Ken Pek Sin. Aku percaya Lau Bong bukan seorang jahat, meskipun ada sedikit perselisihan paham, tetapi aku tidak membencinya, berkata Ken Pek Sin. Tok Khoing agaknya merasa lega, ia lalu berkata, Itu baik, kalau begitu tidak halangan aku ceritakan kepadamu. Terjadinya peristiwa ini justru timbul karena usaha Lau Chin dan anaknya yang ingin merampas harta benda peninggalan kakek luarmu ini. Ken Pek Sin terkejut, ia berkata, Apakah kematian Lau Chin karena luka-lukanya yang berat itu? Memang dalam pertempuran malam itu, Lau Chin terluka parah, sedang dalam pertempuran yang kalut itu, Ken Pek Sin juga pernah memberikan tikaman dua kali kepadanya. Mengingat kejadian itu, hatinya merasa menyesal. Tok Khoing berkata pula sambil geleng-gelengkan kepala. Bencana ini terjadi karena soal perampasan harta benda itu, tetapi kematian Lau Chin bukanlah karena lukanya malam itu. Sebelum aku menjelaskan urusan ini, lebih dahulu aku akan menceritakan asal mulanya. Kalian tentunya juga merasa curiga, apa sebab kakakku bisa bekerja sama dengan Lau Chin untuk merampas harta kekayaan itu? Kakakku mempunyai dua saudara angkat, yang satu adalah Lau Chin yang lain adalah Hei E. Khoing, yang waktu dalam belakangan ini, mendirikan kekuatan sendiri di kalangan rimba hijau. Lau Chin paling tua, Hei E. Khoing nomor dua dan kakakku ijang termuda dalam urutan itu. Hei E. Khoing yang disebut oleh Tok Khoing tadi adalah orang baru muncul sesudah diadakan pertemuan besar antara orang-orang dari kalangan rimba hijau. Ia tidak mempunyai tempat tetap, tetapi mempunyai caranya yang tersendiri untuk melakukan gerakannya. Mereka orang-orang golongan rimba hijau ini kebanyakan memilih tempat-tempat perbatasan dengan kota-kota besar sebagai daerah operasinya. Oleh karena diantara kepala daerah satu tempat dengan kepala daerah lain tempat, selalu saling berebut pengaruh dan kekuasaan, sehingga sering timbul bentrokan sendiri, bahkan bakuhan tamu untuk merampas kekuasaan. Hal ini memberi kesempatan baik bagi operasi orang-orang itu. Di mana terjadi bentrokan itu, mereka lalu menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan perampokan kepada orang-orang yang kaya dan orang-orang dari pembesar negeri. Setelah berhasil lalu angkat kaki, dengan demikian tentara negeri susah menangkapnya. Orang-orang gagah yang selalu bermusuhan dengan tentara negara yang korup itu, dianggapnya sebagai musuh negara dan disebut sebagai penyamun. Nama He-E Kawing cukup dikenal oleh tentara kerajaan, karena usahanya sering membuat kepala-kepala daerah dan kepala pasukan tentara kerajaan sakit kepala. Selama beberapa tahun ini anak buahnya dapat kemajuan pesat, walaupun belum dapat dibandingkan Tiat Molek, tetapi juga merupakan pasukan tenaga kuat dari golongan rimba hijau. He-E Kawing masih tetap menganggap Tiat Molek sebagai bengcu rimba hijau, tetapi sebenarnya pengaruh Tiat Molek masih belum dapat menguasai dirinya. Tiat Leng juga pernah mendengar ayahnya. Pernah menyebut nama itu, dan pernah memujinya sebagai salah seorang gagah dari kalangan rimba hijau. Tok Kawing setelah berdiam sejenak lalu berkata pula, Mereka bertiga satu sama lain sangat cocok, agaknya ingin melakukan suatu usaha besar. Mereka menganggap Tiat Cecu hanya berdiam dan menjaga pengaruh kekuasaannya sendiri, kekurangan semangat dan ambisi untuk melakukan cita-citanya yang besar. Mereka tidak setuju tindakan Tiat Cecu itu, maka ingin melakukan sendiri usaha dan cita-cita besarnya. Namun demikian mereka juga tidak menentang ayahmu. Mereka ingin setelah berhasil mendirikan kekuatannya, segera berunding dengan ayahmu untuk rencana selanjutnya. Tindakan mereka dan pandangan mereka sangat berlainan dengan ayahmu. Aku seorang bodoh, aku tidak dapat mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku hanya ingin minta nona Tiat, supaya keinginan dan cita-cita mereka itu kau beritahukan kepada ayahmu. Tok Kuing khawatir Tiat Molek timbul salah paham terhadap kakaknya, maka terlebih dahulu ia menjelaskan duduk perkaranya soal perampasan harta benda itu. Siasatnya Tok Kuing ini sudah tentu tidak dapat dimengerti oleh Tiat Leng yang masih muda, maka seketika itu ia lalu terima baik dan mengangguk-anggukan kepalanya. Tok Kuing selanjutnya berkata pula, Pasukan He-e Kuing ini terpencar di mana-mana, kadang-kadang mereka juga mengalami kesulitan. Dalam tahun-tahun belakangan ini mereka telah menduga bahwa harta kekayaan peninggalan Ong Pek Tong, mungkin berada di lembah Fuan Liongkok, maka mereka mencari akal, menyuruh Lao Chin mengundurkan diri dari rimbah hijau. Kemudian berpindah ke lembah Fuan Liongkok sebagai tempat tinggalnya untuk mengasingkan diri, tetapi tujuannya sebetulnya ialah hendak mengambil harta kekayaan itu. Keng Pek Sin menghela nafas panjang, kemudian berkata, Lao Chin ayah dan anak sesungguhnya juga cukup menderita. Sayang mereka tidak mau berbicara kepadaku, andai kata ia mau menceritakan maksudnya padaku, aku bagi kepada mereka setengah dari harta kekayaan itu, juga tidak berarti apa-apa. Tiat Leng lalu berkata sambil tertawa. Kau sungguh baik hati dan rayal, tetapi apakah Tia Kong Kongmu itu izinkan kau berbuat, demikian? Sementara itu dalam hati Tiat Leng merasa heran, Lao Bong sudah merampas tunangannya mengapa ia agaknya sedikit pun tidak membenci Lao Bong. Apakah terhadap perbuatan Tia Poleng yang sudah mencinta orang lain dianggapnya sepi saja? Tok Kau Ing tidak mempunyai pikiran untuk membicarakan urusan Lao Bong, ia melanjutkan kata-katanya. Kakakku meskipun angkat saudara dengan Hei E. Kau Ing, tetapi urusan ini masih belum diketahui oleh orang luar, kakakku juga belum terjunkan diri ke kalangan rimba hijau secara terang-terangan. Di kalangan Kang Ou Ia masih tetap merupakan seorang pendekar yang suka merantau. Setelah Lao Chin berpindah dan berdiam di lembah Fo'an Leongkok, kakakku lantas bertugas sebagai penghubung antara ia dengan Hei E. Kau Ing. Kali ini kakakku dianggiam datang ke lembah Fo'an Leongkok, menemui Lao Chin. Kebetulan Lao Chin mendapatkan gambar peta tempat disembunyikan harta kekayaan itu. Kakakku terpaksa bekerja dengannya. Di luar dugaan, usaha mereka hendak merampas harta kekayaan itu ternyata tidak berhasil, bahkan Lao Chin dan anaknya terluka parah. Kakakku mengantar mereka pergi dari lembah itu. Sebetulnya hendak diantar ke tempat kediaman Hei E. Kau Ing tetapi jejak Hei E. Kau Ing tidak menentu, cuma diketahui daerah operasinya yang letaknya sangat jauh, apalagi setelah tiba di tempat itu belum tentu dapat menemukannya. Saat itu, di kalangan Kang O sudah tersiar kabar bahwa Lao Chin telah mengawinkan anaknya dengan cucu perempuan. Tia Sui dan mendapat bagian setengah dari hartanya. Lao Chin dahulu merupakan berandal besar di kalangan Kang O, dengan sendirinya mempunyai musuh tidak sedikit, ditambah lagi dengan berita bohong yang tersiar luas itu sehingga ada orang yang mengejar jejak mereka. Kang O Sin dalam hati lalu berpikir, kabar angin itu mungkin disiarkan oleh Tau Go An. Kabar angin itu meskipun tidak sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya, tetapi juga masih ada sumbernya. Sementara itu Tau Kou Ing sudah melanjutkan penuturannya lagi. Kakakku menganggap tidak mempunyai cukup kekuatan untuk melindungi Lao Chin dan anaknya, sampai ke tempat Hei Ei Kou Ing, maka terpaksa mengantar mereka ke rumah kita yang letaknya paling dekat. Ia menjelaskan duduk perkaranya, dan minta kita supaya sudi menerima mereka, agar mereka merawat luka-lukanya. Kakakku khawatir bahwa soal perampasan harta kekayaan itu, akan menimbulkan salah paham Tia Cecu, maka ia minta kita suami istri menjual muka, mengundang ayahmu kemari. Surat undangan itu aku kirim dua hari kemudian setelah Lao Chin berada di rumah kita. Tiat Leng dalam hati lalu berpikir, dugaan Tukong Kong ternyata tidak meleset. Tetap kita tidak menyangka bahwa Lao Chin dan anaknya berdiam di sini merawat dirinya. Tukong Kong berkata pula, setelah kakak meninggalkan Lao Chin dan anaknya tinggal di rumah kita, dengan seorang diri ia pergi mencari Hei Hei Kawing sebetulnya ia sudah berkata akan kembali dalam waktu satu bulan, tetapi hingga sekarang masih belum kelihatan ia pulang. Luka Lao Chin sangat parah, luka Laubong agak ringan. Kira-kira setengah bulan merawat diri di rumah kita, lukanya sudah sembuh. Lao Bong melihat kakak belum pulang, hatinya merasa cemas, maka ia segera pergi menyusul untuk mencari kabar. Sampai pada tiga hari berselang, luka Lao Chin sebagian sudah sembuh, tetapi pada malam harinya, telah kedatangan musuh besarnya. Siapakah musuh besar Lao Chin itu demikian? Ken Pek Sin bertanya. Seorang memakai kerudung di mukanya yang mempunyai kepandayan yang tidak dapat kita ketahui dari golongan mana. Malam itu, secara tiba-tiba seorang memakai kerudung telah datang di rumah kita, ia kata hendak menemui Paman Limu. Kita tidak mengijankan ia masuk rumah, terpaksa keluar untuk menjumpainya. Waktu itu kita masih mengira sahabat dari dunia Kang Ou yang datang hendak meminjam uang, siapa tahu bahwa dugaan kita itu ternyata meleset. Orang berkerudung itu begitu bertemu muka dengan kita lalu berkata, aku sudah tahu bahwa Lao Chin dan anaknya merawat diri di sini, harap kalian mau menyerahkannya. Pamanmu sudah menolak. Orang berkerudung itu tertawa dingin, ia juga tidak berkata apa-apa. Sebaliknya sudah mengunjukkan kepandainya yang mengejutkan. Pertama dengan ilmunya Kim Kong Chi yang ia menghancurkan dua singa batu kita, setelah itu ia mengayunkan tangannya menghajar pohon kuih yang besar itu. Malam itu, rembulan terang. Dia setelah memukul pohon tersebut, tidak antara lama daun pohon rontok-rontok berterbangan, beberapa di antaranya melayang di depan kita, sehingga kita dapat melihat dengan jelas bahwa daun pohon itu semua sudah menjadi layu. Kempeksin yang berpengetahuan luas berbagai pelajaran ilmu silat, segera berkata dengan perasaan terkejut. Apakah itu dilakukan oleh seorang saja? Kalau begitu kepandain orang itu benar-benar sukar dijajaki. Serangan ilmu tangan kosong orang itu meskipun hebat, tetapi juga belum tentu perlu ditakuti, apakah ia bisa menangkan kepandain Hoa Chiong Tai dan ayahku demikian Tiat Leng berkata. Bukan begitu maksudku. Kau harus tahu bahwa ilmu Kim Kong Chi yang itu adalah salah satu kepandain golongan Buddha. Sebetulnya berasal dari Xiaolin Pei, merupakan salah satu ilmu silat dari tiga ilmu silat terhebat golongan Xiaolin, juga merupakan pukulan tangan yang paling keras. Sebaliknya pukulan yang diarahkan kepada pohon besar itu adalah salah satu pukulan tangan yang paling ganas dalam golongan susat. Ilmu pukulan itu dinamakan Hoa Kut Chi yang satu dari golongan Buddha dan satu dari golongan susat, yang satu keras dan yang lain lunak. Ayahku yang berpengetahuan begitu luas tentang ilmu silat juga belum pernah mengatakan ada seorang yang mahir dalam dua macam ilmu silat yang sifatnya berlainan itu. Pantas Paman Li kata tidak dapat mengenali asal-usul kepandainya, berkata Kain Paksin. Tok Kuing lalu berkata, Apabila saat itu Tia Cechu berada di sini, belum tentu dikalahkan olehnya. Tetapi bagi kita telah mengerti bahwa kepandainya kita tidak sanggup menghadapinya. Orang berkerudung itu setelah mempertunjukkan dua rupa kepandainya kembali mengancam kepada kita, apakah kalian mau seperti daun pohon atau singa batu itu? Jikalau kalian tidak mau, maka aku nasihati kalian supaya menyerahkan Lao Chin. Maksud orang itu sudah jelas, ia dapat menggunakan ilmu Kim Kong Chiangnya untuk meremukan batok kepala kita, atau melukai tubuh dalam kita dengan ilmu Hukut Chiang yang harus mengalami nasib bagaikan daun pohon itu yang rontok perlahan-lahan dan akhirnya binasa. Kita mengerti bahwa kita bukan tandingannya tetapi juga tidak mau manda diancam begitu saja. Maka kita tetap menolaknya. Selagi kita sudah siap hendak bertempur dengannya, tiba-tiba Lao Chin keluar sambil berkata, Aku si orang Shilawada di sini, ku hendak bunuh atau hendak cincang terserah kepadamu, tetapi kau jangan persulit sahabatku ini. Pamanmu sudah tentu tidak membiarkan orang itu menangkap Lao Chin, maka ia lalu berdiri merintangi di hadapan Lao Chin. Tidak diduga justru pada saat itulah telah terjadi suatu peristiwa yang menyedihkan. Ken Pek Sin dan Tiat Leng meski sudah tahu bagaimana akhirnya, tetapi ketika mendengar cerita kebahagiaan yang amat tegang itu, masih khawatir, maka segera bertanya. Apakah yang telah terjadi? Lao Chin setelah mengatakan tunggu dulu, segera menghunus goloknya dan secara tiba-tiba ditusukan ke dadanya sendiri. Ken Pek Sin dan Tiat Leng terkejut, sehingga berseru serentak. Jadi Lao Chin telah bunuh diri. Mereka hanya mengira bahwa Lao Chin terbunuh oleh orang berkerudung itu, maka perbuatan Lao Chin itu sesungguhnya di luar dugaan mereka. Tok Kouing menghela nafas, ia berkata pula, Benar kepandayan orang berkerudung itu terlalu tinggi, Lao Chin tahu bahwa ia tidak dapat bersembunyi lagi. Karena ia tidak ingin kita terbawa-bawa oleh urusannya, juga tidak ingin dirinya sendiri terjatuh di tangan orang itu, maka ia mengambil keputusan untuk menghabiskan jiwanya sendiri. Kami suami istri tidak sempat memberi pertolongan. Sebelum menarik napasnya yang penghabisan Lao Chin masih bisa berkata dengan suara bengis, seorang gagah melakukan suatu perbuatan harus berani bertanggung jawab. Kau bermusuhan dengan aku, sekarang aku serahkan jiwaku kepadamu, tentunya kau sudah merasa puas. Litai Hiap dengan aku merupakan sahabat yang baru kenal, hanya karena belas kasihnya, ia telah memberikan tempat kepadaku untuk merawat luka-lukaku. Sebetulnya tidak ada sangkut paut sedikitpun. Juga dengan diriku, maka kau tidak boleh menyusahkannya. Setelah mengucapkan perkataan itu, ia lalu menutup mata. Ken Pek Sin yang mendengarkan cerita itu, bulu badannya berdiri, dalam hatinya berpikir Lao Chin ternyata masih setia kawan, tetapi dengan perbuatannya itu belum tentu akan diturut keinginannya oleh musuhnya itu. Dugaannya Ken Pek Sin ternyata benar, karena Tok Khoing segera berkata, Sayang Lao Chin telah mengorbankan jiwanya dengan sia-sia. Orang berkerudung itu ternyata malah belum mau mengerti, baru saja ia putus nyawanya, orang berkerudung itu sudah berkata sambil tertawa terbahak-bahak, apakah sudah cukup dengan kematian saja? Mengapa begitu enak? Aku bukan saja menghendaki jiwa Lao Chin, tetapi yang paling penting adalah harta kekayaan yang didapatkan oleh Lao Chin secara mudah itu. Ha, 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 Lao Chin sudah mati tetapi masih ada kalian, di mana adanya harta kekayaan, sekarang aku akan bertanya kepada kalian. Aku menerangkan kepadanya bahwa kita tidak mengetahui harta kekayaan itu, tetapi orang itu malah berkata, apakah kau kira aku percaya obrolan Lao Chin? Dia juga bukan orang yang setia kawan, ia tahu benar tindakanku kejam, karena aku sudah datang kemari, biar bagaimana ia tidak akan dapat lolos dari kematian, maka ia berlagak sebagai orang gagah. Kematiannya itu, tentunya ingin supaya aku melepaskan kalian serta menyelamatkan harta kekayaannya itu, ha, 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 apa kalian kira aku bisa terjebak dengan akal buruknya itu? Pamanmu sebetulnya sudah sangat murka karena kematian Lao Chin, dihina pula demikian rupa, bagaimana bisa tahan? Maka akhirnya kita suami-istri bertempur dengan iblis itu. Sungguh memalukan, dengan berdua kita melawannya seorang diri, tetapi hanya dalam waktu 30 jurus, pamanmu sudah kena serangan orang itu. Pamanmu sebetulnya ingin adu jiwa dengannya, di luar dugaan orang itu tidak bertindak lebih jauh. Setelah melakukan serangan itu segera mengundurkan diri seraya berkata, Li Hang Chan, kau sudah terkena serangan ku Hukut Chiang. Hanya dengan obat pemunahku kau baru bisa hidup. Ku beri waktu 3 hari kepadamu, 3 hari kemudian kau baru bisa mati. Dalam hati Ken Pek Sin lalu berpikir, kera yang digunakan oleh iblis itu adalah serupa dengan caranya Hoa Lo Chiang Pue yang hendak memaksa Tian Xin Chiei menyerahkan harta kekayaannya. Tok Kuing melanjutkan, iblis itu bukan saja menggunakan jiwa pamanmu untuk mengancam, bahkan sudah siap dengan tindakannya yang lebih buas dan kejam. Selagi hendak berlalu, ia telah berkata akan datang lagi 3 hari kemudian, ia berkata hendak mengambil harta benda itu dari tangan kita. Jikalau tidak ia hendak membasmi seluruhnya orang-orang dalam rumah tangga kita. Supaya pamanmu hidup sendiri sebagai orang cacat. Ken Pek Sin yang mendengarkan cerita itu bulu romanya kembali berdiri, dalam hatinya berpikir, perbuatan iblis itu sungguh kejam. Karena tidak dapat mengendalikan hawa amarahnya maka lalu berkata, kurang ajar, ini benar-benar terlalu menghina. Sekalipun kita harus korbankan jiwa, juga perlu melayani perbuatannya. Li Hang Chan segera duduk dan berkata, jangan, kalian harus pergi sebelum jam 1 malam, Tok Kuing berkata. Ya, kita sudah bertekad hendak mengadu jiwa dengan iblis itu. Kalau kalian turut menjadi korban, belum tentu ada fadahnya, sebaliknya tidak ada orang yang akan menyampaikan kabar kematian kita. Li Hang Chan lalu berkata pula, kepandaian iblis itu sesungguhnya memang tinggi sekali. Menurut penilaian ku, untuk dewasa ini, barangkali hanya ayah Tiat Leng saja yang bisa menandingi. Justru karena takut iblis itu melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa, maka aku bubarkan semua orang-orangku. Bagaimana aku sekarang mengijankan kalian terbawa-bawa? Aku cuma minta supaya Nona Tiat sampaikan kabar kematian kita ini kepada Tiat Cicu, minta kepadanya supaya suka menyelidiki siapa adanya iblis itu, lalu memberitahukan kepada adik menantuku, aku sudah merasa sangat bersyukur. Aku juga tidak berani minta Tiat Cicu menuntut balas. Ken Paksin masih ingin berbicara, tetapi Tiat Leng diam-diam memberi isyarat dengan matanya, gadis itu lalu berkata, Kalan begitu semoga paman dan bibi dilindungi Tuhan, sehingga ada orang yang datang menolong. Sekarang kita meminta diri. Tok Kouing mengantar mereka sampai di luar pintu, setelah menyaksikan mereka sudah naik di atas kudanya baru menutup pintu lagi. Tiba di batas desa, Ken Paksin menghentikan kudanya dan berkata, Adik Leng, aku tidak dapat membiarkan orang mati konyol tanpa memberi pertolongan. Sebaiknya kau pulang mengabarkan kepada ayahmu, dan aku hendak pergi memberi pertolongan kepada mereka suami istri. Kalau mau pergi sudah tentu kita harus pergi bersama. Iblis itu meskipun liai, tetapi dengan bergan dengan tangan kita belum tentu tidak sanggup menghadapinya, ditambah lagi dengan bibiing, mungkin dapat memukul mundur iblis itu. Ken Paksin berpikir sejenak lalu berkata, Biar bagaimana lebih baik ada salah seorang yang tinggal, Tiat Leng pura-pura marah dan berkata, Apa hanya kau seorang yang boleh menjadi orang gagah? Keto Ako kau jangan takut kita berdua bergan dengan tangan, aku yakin lebih menang daripada Li Hang Chan, belum tentu kita pasti binasa. Karena Tiat Leng berkeras hendak mengawaninya, Ken Paksin tidak berdaya, maka terpaksa balik bersama-sama. Kuda tunggangan mereka dilepas di tempat pegunungan, lalu balik ke rumah keluar gali, secara diam-diam mereka naik ke atas pohon besar untuk sembunyikan diri. Malam itu cuaca gelap. Ken Paksin dan Tiat Leng yang sembunyi di atas pohon, entah berapa lama, masih belum melihat bayangan seorang pun juga. Selagi dalam keadaan cemas, Ken Paksin yang bermata jeli, tiba-tiba dapat melihat di tempat yang sangat jauh ada setitik hitam. Ia lalu berkata dengan suara perlahan, Sudah datang. Lekas siap. Perasaan Tiat Leng menjadi tegang, dalam tangannya menggenggam segumpal jarum Bwe Hoa Chiam. Ia tunggu kalau bayangan orang itu sudah dekat, segera akan diserang kedua matanya dengan jarum itu. Sekalipun tidak akan buta, tetapi juga cukup untuk membuat kuncup hatinya. Titik hitam itu semakin besar, dalam waktu sekejap mati saja, sudah tampak dengan tegas bayangannya seseorang. Dalam hati Ken Paksin berpikir, kepandai yang ilmu meringankan tubuh orang ini bagus sekali, nampaknya masih di atas adik Leng. Apabila tidak mujur aku nanti harus kalah dari tangan musuh kuat itu, mungkin sulit meloloskan diri. Ken Paksin berpikir demikian bukan karena takut, melainkan memikirkan keselamatan diri Tiat Leng. Ia harap apabila keadaan terpaksa, Tiat Leng bisa kabur dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya dengan seorang diri. Belum lenyap pikirannya, bayangan hitam itu sudah mendekat, Tiat Leng tiba-tiba berkata dengan suara perlahan. Eh, salah, mengapa seorang wanita? Pohon besar itu meski daunnya jarang, tetapi karena cuaca gelap, maka dua anak muda yang bersembunyi di atas pohon itu tak mudah dilihat orang. Kedatangan bayangan wanita itu agaknya sangat tergesa-gesa untuk menjumpai orang di dalam rumah, meski sudah berada di depan pintu, ia belum menghentikan kakinya. Segera melompati dinding tembok dan masuk ke dalam rumah. Karena orang yang datang itu bukan si iblis besar musuhnya Tokoing, maka jarum dalam genggaman tangan Tiat Leng tak jadi digunakan. Kempeksin yang menyaksikan gerakan bayangan wanita itu melompati dinding tembok harus dibantu dengan sebelah tangannya yang menekan tembok, ia sudah tahu bahwa ilmu meringankan tubuh wanita itu cukup sempurna, tetapi tenaganya agak kurang. Maka dalam hatinya segera berpikir, andai kata orang itu merupakan musuhnya keluar gali, rasanya bibit Tokoing masih dapat melayaninya. Tiat Leng sementara itu berkata sambil berbisik-bisik di telinga kain peksin. Heran, kepandayan meringankan tubuh wanita itu sama benar dengan kepandayan yang suhu berikan kepadaku. Aku sedang curiga, apakah wanita itu adalah suciku yang belum pernah ku lihat itu. Suhu Tiat Leng sebetulnya mempunyai tiga orang murid. Murid kedua Su Tia Wing sudah meninggal dunia, Tiat Leng adalah muridnya yang terakhir, masih ada muridnya yang pertama Liong Seng Hyang, sudah menikah dengan Bok Hong, usianya jauh lebih tua daripada usia Tiat Leng. Tentang diri Toa Suci ini, Tiat Leng belum pernah melihatnya. Karena ia takut kesalahan mata, maka tidak berani menegur sembarangan. Kukira sekarang, sudah liwat jam satu malam, entah jam berapa iblis itu akan datang. Sebaiknya kau masuk lihat dulu, apakah ia adalah sucimu atau bukan berkata kain peksin. Itu tidak baik, apabila kalau Paman Li tahu kita belum pergi, ia nanti akan mengusir kita lagi. Sucimu pasti lebih banyak pengetahuannya. Kalau kau sudah mengenalnya, kita boleh menghadapi musuh bersama-sama. Tiat Leng memang sudah lama ingin berjumpa dengan sucinya yang belum pernah dilihatnya itu, tetapi ia takut diusir oleh Li Hang Chan, maka masih merasa sangsi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara siulan panjang. Sebelum suara itu lenyap, seorang berkerudung sudah berada di bawah pohon, kecepatan bergerak orang itu jauh lebih hebat daripada perempuan itu tadi. Tiat Leng khawatir kesalahan menyerang orang yang tidak berdosa, selagi hendak menegasi orang itu lelaki atau perempuan orang yang sudah berada di bawah pohon dan tiba-tiba mendongakan kepala sambil membentak. Siapa yang berada di atas pohon? Lekas turun. Tiat Leng dapat dengar itu adalah suaranya orang lelaki, segera menyerang dengan jarumnya. Sebentar kemudian nampak berkeredepnya sinar emas, entah dengan kera bagaimana orang itu menggunakan tangannya, segumpal jarum itu sudah melesat membalik ke arah Tiat Leng. Untung kepandayan meringankan tubuh Tiat Leng dan Kein Paksin hebat. Begitu melancarkan serangannya, badannya segera melesat ke atas dan melompat turun dari atas pohon, sehingga jarum itu menancap di atas pohon. Orang berkerudung itu lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Aku kira Li Hang Chan mengundang orang yang berkepandayan tinggi bagaimana, tidak tahunya hanya kau bocah yang masih bau air susu. Belum lagi menutup mulutnya, Kein Paksin sudah membalikkan badan di tengah udara, dengan menggunakan gerak tipu burung Raja Wali melayang dari udara, menukik turun menikam dengan pedangnya. Orang itu nampaknya sangat terperanjat, ia berkata, Eh, dalam usia yang masih begini muda, ternyata sudah bisa menggunakan ilmu yang meniru gaya binatang terbang, sesungguhnya tidak kuduga. Kein Goansiu pernah apa dengan kau? Orang berkerudung itu meski mulutnya berbicara, tetapi tangannya mengeluarkan serangan yang diarahkan ke udara. Serangan Kein Paksin oleh karenanya telah terhalang, sehingga ujung pedangnya sedikit miring dan luput mengenakan sasarannya. Orang itu maju setindak, mendahului gerakan Kein Paksin, hendak menyambar matu kaki sebelum Kein Paksin menginjak tanah. Perhitungannya ternyata sangat jitu, ia berdiri tepat di belakang punggung Kein Paksin. Pada saat itu Kein Paksin terpisah dengan tanah satu tombak lebih, di dalam posisi demikian sudah tentu sulit untuk jumpalitan lagi ke atas, untuk mengelakkan sambaran tangan musuhnya. Untung ilmu meringankan tubuh Tiat Leng hebat sekali, meskipun bergerak belakangan, tetapi tiba lebih dulu. Selagi tangan orang itu hendak menyambar kaki Kein Paksin, Tiat Leng sudah menggerakkan gerak tipu burung gereja menerkam tonggret, menikam belakang orang itu dengan ujung pedangnya. Orang berkerudung itu ternyata hebat sekali kepandaya ilmu silatnya, begitu terdengar di belakang dirinya ada hembusan suara angin, sudah tahu kalau Tiat Leng hendak menikam jalan darah Tian Chu Hyat. Jalan darah itu adalah salah satu jalan darah kematian bagi manusia. Sekalipun orang berkerudung itu sudah melatih ilmu menutup jalan darah, juga tidak berani membiarkan dirinya ditikam. Dalam keadaan demikian terpaksa ia menggeser sedikit kakinya dan mengebutkan lengan bajunya untuk menangkis pedang Tiat Leng, hingga lengan bajunya itu berlobang. Ujung pedang Tiat Leng seperti menyentuh barang keras, hingga mental balik. Kalau ia tidak lekas tarik kembali serangannya, ujung pedang pasti akan meluka jidatnya. Kedua pihak bergerak dengan cepat, baru saja orang berkerudung itu menangkis serangan Tiat Leng, kaki Ken Paksin sudah menginjak tanah, ia lalu menggerakkan pedangnya membabat pinggang orang itu. Orang berkerudung itu sambil mengeluarkan bentakan, ilmu pedang bagus sekali mendadak sudah geser kakinya dan membalikan badannya, jari tangan telunjuknya menyentil, tepat mengenakan ujung pedang Ken Paksin, bersamaan dengan itu, lengan bajunya juga sudah berhasil menyingkirkan serangan Tiat Leng. Pergelangan tangan Ken Paksin dirasakan panas, ia terperanjat, dalam hatinya berpikir, kepandaian orang ini nampaknya tidak di bawah hoa lociampuye. Tetapi ia tidak takut, segera maju menyerang lagi. Orang itu tidak berhasil mementalkan pedang Ken Paksin, agaknya juga merasa heran. Ia berkata sambil tertawa, Kalian berdua bocah ini ternyata mempunyai kepandaian yang cukup berarti, aku sebetulnya tidak suka melayani orang-orang yang namanya belum terkenal. Tetapi malam ini berlaku kecualian, untuk memberi kesempatan bagi kalian mencoba-coba beberapa jurus. Ucapan orang itu sangat sombong, tetapi kepandaiannya, memang juga tinggi sekali. Dengan sepasang tangan kosong, ia menghadapi dua pedang Ken Paksin dan Tiat Leng. Hanya dalam waktu 10 jurus, sudah berhasil mendesak Ken Paksin dan Tiat Leng sedemikian rupa, sehingga cuma bisa menangkis saja. Tetapi ilmu pedang Ken Paksin yang sangat ganas dan ilmu pedang Tiat Leng yang sangat aneh, semua merupakan ilmu pedang kelas wahid yang jarang tampak di dunia Kang O, maka orang itu juga tidak berani pandang ringan. Dengan ilmu Kim Kong Chi yang orang itu mendesak Ken Paksin, kemudian berkata kepada Tiat Leng sambil tertawa. Kau bocah perempuan ini murid siapa? Lekas kau terangkan, supaya jangan kesalahan tangan. Kau peduli apa aku murid siapa? Kau hendak mencelakakan diri Paman Li, maka aku hendak mengadu jiwa denganmu, jawabnya Tiat Leng. Meski kau tidak mau menerangkan, aku juga dapat menduga asal usulmu. Ilmu pedangmu ada beberapa jurus adalah ilmu pedang keluarga To'an yang dinamakan Hui Lyong Kiam Hoat. To'an Kui Chi yang cuma mempunyai seorang anak lelaki, tidak mempunyai anak perempuan. Yang lain hanya Tiat Molek yang mengerti ilmu pedang Hui Lyong Kiam Hoat itu. Maka kau pastilah anak perempuan Tiat Molek. Ia hanya mengenali ilmu pedang Hui Lyong Kiam Hoat Tiat Leng, tetapi tidak dapat melihat ilmu pedang pelajaran Sin Ciekau. Kalau benar mawapa. Kalau kau takut ayahku, kau harus lekas menyingkir dari sini. Aku justru hendak memancing ayahmu datang kemari, untuk menguji kepandainya. Baiklah karena kau adalah anak Tiat Molek, aku boleh ambil kau menjadi murid. Setelah kau angkat aku menjadi guru, kau nanti bisa tahu sendiri bahwa kepandainanku lebih tinggi daripada kepandain ayahmu. Omong kosong. Jangan kata kepandainmu yang pasti tidak akan memenangkan ayahku, taruh kata menang kau mau apa. Sekalipun orang-orang kuat dalam rimba persilatan sudah mati semua, aku juga tidak sudi angkatkah satu iblis golongan susat sebagai guru. Orang itu tertawa terbahak-bahak, kemudian ia berkata, Ayahmu adalah kepala berandal, dengan aku sebetulnya juga hampir sama. Ada orang mengatakan bahwa dia adalah satu pendekar, tetapi juga ada yang mengatakan ia satu iblis. Perbedaannya antara yang baik dan yang jahat memang sangat sulit. Harus ditilik siapakah orangnya yang mengatakan dia iblis, orang jahat semacamu ini sudah tentu bisa mengatakan ayahku sebagai iblis. Dalam usia yang begini muda, kau ternyata pandai bicara. Kau begini keras kepala apakah kau tidak takut mati? Kalau takut mati kita tidak akan menemui kau di sini. Lihat pedang. Kempeksin yang sudah mundur, maju lagi, dua anak muda itu semua sudah bertekad hendak menempur musuh jahat itu. Orang berkerudung itu karena merasa malu hingga menjadi marah. Ia berkata sambil tertawa dingin baik kau tak suka menjadi muridku, aku justru menghendaki itu. Kedua tangannya digunakan untuk melayani dua orang itu. Ia melayani Kepek Sin dengan menggunakan ilmu Kim Kong Chiang yang mengandung kekerasan dan menghadapi Tiat Leng. Menggunakan ilmu untuk menangkap musuh dalam keadaan hidup-hidup dengan gerak tipu yang sangat aneh. Untung karena ia ingin menangkap hidup Tiat Leng, maka Tiat Leng dapat menghindarkan serangannya hingga sepuluh jurus dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang gesit dan lincah. Tetapi kepandaian orang berkerudung itu sesungguhnya masih terlalu tinggi buat dua orang itu. Begitu Seng waktu berjalan lebih lama, dua anak muda itu nampak semakin sulit dalam perlawanannya. Selagi Tiat Leng dalam keadaan berbahaya, pintu depan rumah keluarga Li telah terbuka dari dalam berjalan keluar dua orang perempuan pertengahan umur. Seorang di antaranya Tok Khoing, yang lain adalah perempuan yang baru datang itu tadi. Tok Khoing segera berkata, Kalian berdua mundur, biarlah aku yang menghadapi mereka. Sudah tentu Tiat Leng tidak mau mundur. Orang berkerudung itu juga tidak memberi kesempatan baginya untuk meloloskan diri. Namun demikian untuk sementara ia tidak menurunkan tangan kejam, ia hanya membendung diri dua anak muda itu dengan serangan tangannya yang hebat. Orang berkerudung itu yakin benar dapat menundukkan kedua lawannya, maka dengan sikap tenang-tenang ia berkata, Nyonya Li, apakah kau hendak mewakili suamimu untuk melawan aku? Sudah ku katakan lebih dahulu maka sekarang tidak perlu banyak bicara lagi. Jikalau kau suka menyerahkan harta kekayaan itu, aku nanti memberimu abad pemunah untuk menolong jiwa suamimu. Harta kekayaan tidak ada, kalau kau ingin jiwa di sini ada dua. Tetapi kau hanya boleh membunuh kita suami-istri berdua saja, tidak boleh mengganggu dua anak ini, demikian Tokoing berkata. Ini ada dua buah perkara, tidak boleh dirangkaikan menjadi satu. Kau tidak usah khawatir, aku tidak akan membunuh bocah perempuan ini, bahkan aku hendak mengambilnya sebagai murid. Kalau kau tidak mau menyerahkan harta kekayaan itu, aku akan mengambil jiwamu lebih dulu. Dengan secara dekat, Tokoing menikam dengan pedangnya. Orang berkerudung itu tertawa bergelak-gelak, dengan telapakan tangannya digunakan sebagai golok untuk menyerang lawannya. Serangan Tokoing ternyata mengenakan tempat kosong, sebaliknya kepalanya dirasakan dingin, telapakan tangan orang itu sudah membabat di atas kepalanya, hingga rambutnya sebahagian besar terpapas kelimis, sehingga Tokoing sesaat itu seperti menjadi pendeta perempuan. Ini hanya merupakan suatu peringatan buat Tokoing, karena orang berkerudung itu maksudnya hanya hendak mendapatkan harta kekayaan, maka belum mau mengambil jiwanya. Di antara tiga orang itu, adalah Ken Paksin yang berkepandaian paling tinggi. Ketika melihat gelagat tidak baik, buru-buru melakukan serangan dari samping untuk menyingkirkan bahaya yang mengancam Tokoing tetapi karena perbuatan itu, telah kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan Tiat Leng, bahkan memberikan kesempatan bagi orang berkerudung itu untuk menyerang satu persatu. Orang berkerudung itu tiba-tiba menggeser kakinya, kembali berada di hadapan Tiat Leng, yang menggunakan ilmu menangkap lawan menyambar tulang pipekut di pundak Tiat Leng. Perempuan yang keluar bersama Tokoing tiba-tiba berseru. Jangan ganggu sumo iku. Suara itu datang dengan diikuti orangnya, yang menggerakan pedang dan dengan kecepatan bagaikan kilat sekaligus menyerang bagian atas tengah dan bawah orang berkerudung itu. Orang berkerudung itu meski tidak mengerti, tetapi juga tidak boleh tidak menggunakan waktu untuk menyingkirkan diri dari serangan hebat itu. Sebentar terdengar tiga kali suara terang, terang, terang. Perempuan berbaju hitam itu mundur tiga langkah, tetapi dengan demikian Tiat Leng sudah terlepas dari bahaya. Perempuan berbaju hitam menarik napas lega lalu berkata, Apakah kau Tiat Leng Sumoy? Aku adalah Liong Seng Hiang. Aku adalah Su Cemu. Kiranya Liong Seng Hiang telah dapat mengenali ilmu pedang yang dimainkan oleh Tiat Leng justru ilmu pedang perguruannya, maka dengan sangat dekat ia memberikan pertolongannya. Usia Liong Seng Hiang jauh lebih tua daripada usia Tiat Leng, ilmu pedang yang digunakan meskipun bersamaan tetapi daya kekuatannya jauh berbeda. Tok Kho Ing yang agak lemah, tetapi juga bukan orang sembarangan. Tadi ia telah dipapas rambutnya oleh orang berkerudung, sudah tentu karena kepandayan orang itu terlalu tinggi, tetapi sebab yang lain ialah karena hati dan pikiran Tok Kho Ing kurang tenang, maka tidak dapat menyambut serangan aneh dan secara tiba-tiba yang dilancarkan oleh orang itu. Kini setelah bergan dengan tangan dengan Liong Seng Hiang, Kain Pek Sin dan Tiat Leng, keadaannya jauh berbeda. Walaupun kepandayan orang berkerudung itu masih jauh lebih tinggi daripada kepandayan setiap orang di antara mereka, tetapi mereka berempat bergan dengan tangan ini berarti bahwa orang itu harus menghadapi musuhnya dari empat penjuru, hingga tidak mudah untuk melukai satu di antaranya. Tok Kho Ing semula sangat mengkhawatirkan Tiat Leng, Gadis Cilik itu pikirannya tidak mengukur kekuatan sendiri, sehingga terluka di tangan musuhnya. Tetapi setelah bertempur secara bergan dengan tangan cukup lama ia telah dapat kenyataan, meskipun usia dua anak itu masih terlalu muda tetapi kepandayannya agaknya masih lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri, hingga diam-diam merasa malu sendiri. Hilang rasa khawatir, semangat Tok Kho Ing segera terbangun kembali. Empat orang itu ternyata bisa bekerja sama baik sekali sehingga hampir dapat mengimbangi musuhnya. Meskipun orang berkerudung itu hanya menggunakan sepasang tangan kosong untuk menghadapi empat bilah pedang tetapi masih nampak sedikit lebih unggul. Namun demikian karena ia harus menggunakan banyak kekuatan tenaga dalam maka tenaganya dihamburkan juga lebih banyak dari empat lawannya. Meski kekuatan tenaga dalamnya sudah sempurna, tetapi lama-kelamaan, pasti akan terdesak. Tok Kho Ing sebagai orang yang sudah banyak pengalaman, segera dapat lihat tanda-tanda itu maka harapannya semakin bertambah. Selagi harapan Tok Kho Ing semakin bertambah, tidak diduga suaminya mendadak keluar dari dalam. Li Hang Chan yang terluka oleh ilmu Hukut Chiang, apabila tidak ada obat pemunahnya, sepuluh hari kemudian, daging dan tulang-tulangnya perlahan-lahan mulai membusuk dan akhirnya binasa. Luka demikian itu meskipun hebat, tetapi jalannya sangat perlahan. Li Hang Chan yang baru tiga hari terkena serangan itu, hingga masih mempunyai cukup tenaga. Seperti juga istrinya, Li Hang Chan yang masih belum tahu kepandayan Ken Pek Sin dan Tiat Leng, khawatir akan terbawa-bawa binasa di tangan musuhnya, maka ia segera keluar untuk memberi bantuan. Sebagai seorang gagah, ia sebetulnya sudah bertekad bulat malam ini untuk mengadu jiwa dengan musuhnya. Tok Kho Ing yang mengkhawatirkan kesehatan suaminya, ketika melihat suaminya keluar, karena perasaan terkejut dan khawatir, hingga membuat kalut gerakannya, ia buru-buru berseru. Eng Kho Hong, kita sudah dapat menghadapi musuh ini, kau lekas balik. Li Hang Chan yang sudah keluar sudah tentu tidak mau masuk lagi, apalagi saat itu ia dapat lihat orang berkerudung itu sedang berada di atas angin. Tok Kho Ing berempat masih belum terlihat dapat mengimbangi kekuatan musuhnya. Ia baru saja keluar, belum dapat melihat kesanggupan mereka menghadapi musuh yang tangguh itu, hanya mengira si istri itu semata metah hendak menipu dirinya supaya ia masuk ke rumah. Istriku, bukankah kita sudah berjanji akan sehidup semati? Biar bagaimana kita juga harus bersama-sama menghadapi musuh kita? Sehabis berkata itu segera mementang busurnya, sebatang anak panah melesat keluar ke arah orang berkerudung. Li Hang Chan mendapat nama julukan pemanah sakti, kepandaya ilmu silat lainnya tidak demikian tinggi, tetapi kepandayanya memanah hebat sekali. Panahnya itu ditujukan ke arah tenggorokan musuhnya, arah itu nampaknya sangat jitu. Orang berkerudung itu sebetulnya dapat menolak anak panah itu dengan kekuatan tenaga tangannya, tetapi di bawah serangan empat pedang jikalau ia gunakan salah satu tangannya untuk menyambut anak panah, sudah tentu ia akan terluka oleh hujung pedang. Keadaan serupa itu berarti suatu ancaman sangat besar bagi orang berkerudung itu. Sementara itu anak panah itu sudah berada di hadapannya. Dalam keadaan demikian orang berkerudung itu segera timbul akalnya. Sekonyong-konyong ia mementang mulutnya untuk menyambut anak panah itu yang kemudian digigit oleh giginya. Setelah itu disemburkannya kembali seraya berkata sambil tertawa dingin. Kepandayan yang tidak berarti, kau juga ingin juga pertunjukan. Kiranya kau sudah bosan hidup. Anak panah yang berbentuk pendek itu segera meluncur keluar bagaikan disambitkan oleh kekuatan tangan dan tepat berbenturan dengan anak panah kedua yang dilepaskan oleh Li Hang Chan, hingga kedua batang anak panah melayang balik. Li Hang Chan sebetulnya masih hendak melepaskan anak panah yang ketiga, tetapi baru melepaskan dua anak panah, sudah kehabisan tenaga, sebelum anak panah yang ketiga itu melesat keluar sudah kesambar oleh dua batang anak panah yang melayang balik, sehingga jatuh roboh di tanah. Masih untung anak panah itu tadi, saling bentur di tengah jalan, sehingga kekuatannya jauh lebih kurang, dengan kekuatan semburan dari mulut orang itu tidak menimbulkan luka berat bagi Li Hang Chan. Tok Khoing yang sudah khawatirkan suaminya ketika mendengar suara jatuhnya Seng Suami, ilmu pedangnya semakin kalut. Orang berkerudung itu sesungguhnya hebat, begitu melihat ada kesempatan baik, segera digunakan sebaik-baiknya, sambil berseru, lepas tangan ia sudah berhasil merebut pedang dari tangan Tok Khoing. Orang berkerudung itu setelah berhasil membuka lubang, segera tertawa bergelak-gelak, pedang di tangannya dikibaskannya dan terputus menjadi dua. Dua potong pedang itu digunakan sebagai senjata rahasia, masing-masing disambitkan ke arah Ken Pek Sin dan Li Yong Seng Hiang. Ken Pek Sin melintangkan pedangnya untuk menyambuti senjata itu, ternyata tidak sanggup walaupun sepotong pedang itu berhasil terpukul jatuh, tetapi ia sendiri sudah mundur sampai enam-tujuh langkah, baru bisa berdiri tegak. Kekuatan tenaga dalam Li Yong Seng Hiang tidak sekuat Ken Pek Sin, maka ia tidak berani menyambuti, terpaksa melompat menyingkir, dengan menggunakan ilmu yang meringankan tubuh. Sekalipun ia dapat bergerak cepat, tetapi tidak urung juga masih tersambar oleh ujung pedang hingga tangannya terluka. Orang berkerudung itu setelah berhasil memukul mundur Tok Kewing dan Ken Pek Sin, serta melukai Li Yong Seng Hiang, badannya sudah bergerak bagaikan burung elang menerkam kelinci, ia melesat ke depan tiat leng, lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Bocah perempuan kau hendak lari kemana? Lebih baik kau ikut aku sebagai murid. Belum lenyap suara tertawanya, tiba-tiba terdengar suara orang perempuan yang amat tajam, kau manusia apa? Berani mengganggu muridku? Orangnya masih belum kelihatan, tetapi suaranya sudah menggema di telinganya. Itulah suara yang dikeluarkan dari mulut dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam. Orang berkerudung itu terkejut, dalam hatinya lalu berpikir, pantas Li Hong Seng berani menentang aku, kiranya masih tersembunyi bala bantuan yang demikian tinggi. Orang perempuan yang berkepandaian tinggi di kalangan Kang O, jumlahnya dapat dihitung dengan jari, apakah orang yang datang itu adalah Biao Wei Sin Ye. Orang berkerudung itu selalu menganggap dirinya sendiri terlalu kuat, maka ia tidak takut sekalipun yang datang itu adalah Biao Wei Sin Ye sendiri, tetapi dengan munculnya seorang kuat lagi tangannya yang hendak menyambar tiatling terpaksa ditarik kembali, supaya jangan sampai dianggap sebagai orang tua terlalu menghina kepada anak kecil. Sesaat kemudian seorang perempuan berbaju kuning sudah tiba di hadapannya. Ker berpakaian perempuan ini sangat aneh, seperti pendeta perempuan tetapi ada sanggul di atas kepalanya, di belakang punggungnya ada membawa sebatang kebut yang biasa dibawa-bawa oleh kaum imam atau pendeta. Di pinggangnya menggantung sebilah pedang panjang, usianya ditaksir kira-kira baru empat puluhan. Biao Wei Sin Ye dalam rimba persilatan tingkatannya paling tua, usianya paling sedikit sudah 70 tahun ke atas. Karena dandanannya berlainan, usianya juga tidak cocok, maka perempuan itu sudah tentu bukanlah Biao Wei Sin Ye. Tiatling segera lari ke hadapan perempuan itu, dengan sikapnya yang sangat manja ia berkata, Suhu, orang ini telah melukai liong suci, dan hendak memaksa aku menjadi muridnya. Suhu harus membela kita. Perempuan gagah yang berkepandaian tinggi sekali, di dalam kalangan Kang Ou jumlahnya memang sedikit sekali, setelah berpikir cukup lama, orang berkerudung itu tiba-tiba teringat kepada seseorang, dalam terkejutnya ia segera menyapa. Apakah Kak Sin Chieko yang mempunyai nama julukan pedang tanpa kenal kasihan itu? Orang yang berkerudung itu sebetulnya tidak tahu kalau Sin Chieko dan Tiatling mempunyai hubungan antara guru dengan murid, tetapi Hong Hong Jie adalah suami Sin Chieko, hal ini diketahui olehnya. Kalau ia tadi terkejut, ini bukan berarti takut kepada perempuan itu, tetapi takut kalau Hong Hong Jie ditambah dengan Sin Chieko. Karena ia tahu benar bahwa suami istri itu dalam rimba persilatan daerah Tionggoan merupakan orang yang paling susah dilayani, hingga banyak orang segan berurusan dengan mereka. Ia sungguh tidak menduga bahwa anak perempuan Tiatmolek itu, ternyata adalah murid mereka. Ini dengan demikian berarti bahwa orang berkerudung itu sudah menanam bibit permusuhan dengan kedua suami istri itu. Sin Chieko sudah menghunus pedangnya, dan berkata dengan nada suara dingin. Oh, kiranya kau hendak merebut muridku? Ha, 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 tidak halangan. Walaupun aku dinamakan pedang tanpa kenal kasihan, tetapi asal kau sanggup menangkan pedangku ini aku juga boleh berunding lebih jauh. Orang berkerudung itu karena melihat Sin Chieko hanya seorang diri, hatinya tambah besar pikirnya, asal Hong Kong Jie tidak datang bersamanya, bertempur satu lawan satu, aku tidak usah takut kepadanya. Orang berkerudung itu tahu benar, ada Sin Chieko yang tidak boleh diganggu, maka pertempuran itu sudah tidak dapat dilakukan lagi. Ia segera berkata, Aku tidak tahu nona kecil ini muridmu, karena kau menganggapnya sebagai pusaka, sebagai orang jujur tidak mau berebut barang orang, perlu apa aku harus berebut dengan kau, untuk mendapatkan dirinya? Tiat Leng lalu berkata sambil tertawa dingin. Apakah orang jujur sudah jelas kau takut kepada suhuku? Suhu, ia barusan sangat galak, maka suhu tidak boleh memberi ampun kepadanya karena ia berkata manis. Orang berkerudung itu ketawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Sin Chieko, meskipun aku tidak ingin berebut murid denganmu, tetapi malam ini kita sudah bertemu, kesempatan ini sesungguhnya jarangku jumpai, maka aku juga ingin belajar kenal dengan ilmu pedangmu. Ia menantang lebih dulu, ini juga berarti sebagai jawaban tidak langsung terhadap ejekan Tiat Leng tadi. Sin Chieko bertanya kepada muridnya, Seng Hiang bagaimana dengan kau? Tidak apa-apa, hanya sedikit luka yang tidak berarti, harap suhu jangan khawatir, jawabnya Liong Seng Hiang. Baiklah. Leng Jie, kau obati luka sucimu, kemudian mundur sedikit. Demikian ia berkata kepada muridnya, kemudian berpaling dan berkata kepada orang berkerudung itu. Masih mujur nasibmu, muridku hanya mendapat luka ringan saja. Seumur hidupku, aku balas setiap perbuatan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh musuhku. Dengan kera bagaimana kau melukai muridku, dengan kera itu pula ku akan melukai dirimu. Maka malam ini kau tidak khawatir akan melayang jiwamu. Orang berkerudung itu baru tahu apa maksud Sin Chieko tadi menanyakan keadaan luka muridnya. Sesaat itu ia naik pitam, bentaknya dengan suara keras. Sin Chieko, kau terlalu tidak pandang mata orang. Baik, kita boleh bertempur sungguh-sungguh. Kalau kau mempunyai kepandaian, kau boleh membunuh mati aku. Tetapi kalau aku melukai dirimu, kau juga jangan sesalkan perbuatanku. Sudah habiskah kata-katamu? Lihat pedang berkata Sin Chieko, kemudian ujungnya ditujukan kepada orang itu. Ilmu pedang yang sama, tetapi digunakan oleh Sin Chieko, jauh lebih hebat daripada Liong Seng Hyang dan Tiat Leng. Orang berkerudung itu berseru terkejut, dengan kaki belum menggeser dari tempatnya, badannya sudah melesat ke tempat sejauh satu tombak. Serangan pedang yang begitu cepat dari Sin Chieko, ternyata dapat dilakukan olehnya, hanya hawa dingin dari pedang itu yang terasa benar di badannya orang berkerudung itu. Ketika serangan pertama Sin Chieko mengenakan tempat yang kosong, serangan kedua dan ketiga segera menyusul dengan berurutan. Orang berkerudung itu lalu berkata, pedang tanpa kenal kasehan benar-benar bukan hanya nama kosong belaka. Namun demikian juga belum tentu mampu melukai diriku. Dan sekarang sambutlah serangan tanganku. Selama orang berkerudung itu bicara, Sin Chieko sudah melancarkan serangannya sampai tujuh kali, serangan yang terakhir telah membuat lobang lengan baju orang itu, tetapi tidak melukai dirinya. Orang berkerudung itu melakukan serangannya dengan kedua tangan, tangan kanan menghajar batok kepala orang dengan satu gerakan gunung Taishan menindih kepala, sedang tangan kirinya menusuk biji mati Sin Chieko dengan jari tangan. Sin Chieko yang sebagian besar waktu hidupnya dalam kalangan Kang O, juga entah berapa banyak orang kuat yang pernah dijumpai, tetapi juga belum pernah melihat serangan yang demikian ganas dan aneh seperti orang itu. Bukan hanya itu saja, serangan dari kedua tangan itu bahkan menggunakan dua rupa ilmu silat, yang satu keras dan yang lain lunak. Ia hanya tahu serangan yang keluar dari tangan kanan adalah serangan dengan ilmu Kim Kong Chiang, tetapi serangan tangan kiri mengandung bau amis, itu ia masih belum tahu bahwa itu adalah serangan yang dinamakan Hou Kut Chiang. Sin Chieko khawatir serangan itu mengandung racun, maka tidak berani menyentuh. Karena pada saat itu pedangnya sudah terlanjur dengan gerakannya menikam, hingga sudah tidak keburu ditarik kembali. Tetapi ia memang hebat, dalam keadaan demikian berbahaya, ia telah mengunjukkan ketabahannya dan kelincahannya. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa, ia melesat tinggi dengan satu gerak tipu burung dali menyusup ke awan, badannya seolah-olah timbul sayap, setelah berputaran di tengah udara, lalu melayang sejauh tiga tombak. Kau hendak lari kemana demikian terdengar suara hardikan orang berkerudung. Lihat saja siapa yang kabur jawab Sin Chieko sambil tertawa dingin. Secepat kilat tangannya sudah tambah satu senjata, yang berupa kebutan. Dengan kedua senjata di tangannya, ia menyerang dari atas. Kebutan digunakan untuk menyerang kepala, sedang pedang digunakan untuk mengorek biji mata. Karena ia sangat benci perbuatan orang itu yang menyerang matanya dengan jari tangan, maka ia sekarang membalas dengan menggunakan pedangnya. Serangan dengan kedua rupa senjata itu juga merupakan salah satu serangan luar biasa dasyatnya dalam rimba persilatan. Orang berkerudung itu hendak menggentak senjata lawannya dengan kekuatan tangannya, siapa tahu bahwa serangan Sin Chieko lebih cepat. Tatkala ujung pedang bergetar, tiba-tiba mental balik dan menikam jalan darah di bawah ketiak orang berkerudung itu. Orang berkerudung itu terperanjat, ia segera kerutkan badannya, sehingga lolos dari lubang jarum. Kedua pihak masing-masing berhasil mengelakkan serangan lawannya, dengan demikian satu sama lain tak ada yang dirugikan. Sin Chieko yang menggunakan dua senjata di dua tangannya, juga menggunakan ilmu serangan keras dan lunak, dengan demikian hingga dapat mengimbangi kekuatan musuhnya. Namun demikian Sin Chieko diam-diam juga merasa malu, karena dengan sepasang senjata ia menghadapi lawannya dengan bertangan kosong. Semakin lama Sin Chieko semakin heran. Ini bukan disebabkan karena kepandayan orang itu yang terlalu tinggi, melainkan karena ia tak dapat merabah dari golongan mana kepandayan orang berkerudung itu. Harus diketahui bahwa Hong Kong Jie dalam rimba persilatan merupakan salah seorang yang berpengetahuan sangat luas dalam ilmu silat. Sin Chieko yang sudah pernah menemui banyak orang kuat, setelah mereka menjadi suami istri, satu sama lain tak jarang menukar pikiran atau merundingkan bermacam ilmu silat berbagai cabang. Sekalipun masih belum bisa dikatakan tahu semua ilmu silat berbagai cabang, tetapi ilmu silat yang digunakan oleh tokoh-tokoh kelas satu, sedetik pun mereka dapat merabah dengan jitu. Tetapi sekarang Sin Chieko yang sudah bertempur seratus jurus lebih dengan orang berkerudung itu, bukan saja masih belum mengetahui siapa orang yang sedang dihadapinya itu, bahkan golongan ilmu silatnya juga tak diketahuinya. Ia hanya tahu gerak tip punya yang aneh, yang mempunyai gabungan dari kepandayan golongan benar dan golongan sesat. Ini merupakan suatu kejadian yang ia belum pernah alami. Diam-diam ia juga merasa heran, orang itu berkepandayan demikian tinggi, mengapa tidak berani menunjukkan muka aslinya? Apakah yang ditakuti? Bajangan-bajangan yang berkedok dalam kalangan dunia Kang O, kebanyakan terdiri dari orang-orang kelas dua atau tiga. Orang yang benar-benar mempunyai kepandayan tinggi, tidak peduli dari golongan mana, selalu suka berterus terang, tidak nanti memakai kerudung di mukanya. Bulak-balik ia berpikir, tetapi masih belum mengerti, maka terpaksa menghadapi lawannya dengan tekun. Dengan tanpa dirasa, pertempuran Ia sudah berjalan 300 jurus lebih. Selama itu, kedua pihak sudah mengeluarkan seluruh kepandayanya, hingga merupakan suatu pertempuran ganas luar biasa yang belum pernah ada pada sebelumnya. Kepandayan kedua pihak nampak berimbang. Tetapi Sin Chie Koon mendapat dua keuntungan. Pertama, karena orang berkerudung itu tadi sudah bertempur dengan Liong Seng Hiang berempat cukup lama, kekuatan tenaganya sudah terhambur tidak sedikit. Kedua, orang itu menghadapi lawannya hanya dengan menggunakan sepasang tangan kosong. Dalam keadaan gelap seperti malam itu, sekalipun masih dapat melihat senjata orang, tetapi hanya dengan menggunakan daya pandangan matanya, tidak dapat memberdakan jalannya serangan pedang Sin Chie Koon yang dilakukan begitu cepat, maka harus dibantu dengan daya pendengaran telinganya. Dengan demikian, mau tidak mau orang itu harus berlaku sangat hati-hati, baik tenaga maupun pikiran yang digunakan, jauh lebih banyak daripada Sin Chie Koon. Dengan adanya dua faktor ini, maka waktunya semakin panjang, lebih menguntungkan bagi Sin Chie Koon. Namun demikian, Sin Chie Koon yang sudah bertempur 300 jurus lebih dan belum berhasil menjatuhkan musuhnya, diam-diam juga merasa bingung. Ia adalah seorang yang suka menang sendiri, sebelum bertempur ia sudah buka mulut besar, pasti hendak menuntut balas satu goresan pedang kepada musuhnya. Apabila tidak terbukti, bagaimana ia harus menghadapi muridnya. Dalam cemasnya, ia mengeluarkan serangannya yang paling berbahaya, senjata kebutannya disodorkan maju, pedangnya membabat melintang. Orang berkerudung itu mengira ia menggunakan ilmu pedang Tatmok Yam Hoat. Maka lebih dahulu melakukan serangannya, menyambar pergelangan tangannya. Tetapi ternyata bahwa serangan Sin Chie Koon itu bukanlah ilmu pedang seperti yang orang berkerudung itu duga, baru meluncur setengah jalan, gerak pedangnya sudah berubah dengan mendadak, membabat ke arah di mana musuh itu menyingkir. Orang itu terperanjat, untung ia berkepandaian sangat tinggi, gesit gerakannya, dengan memutar ujung kakinya, jari tangan kirinya malah mengancam jalan darah pundak Sin Chie Koon. Sin Chie Koon memutar pedangnya bagaikan angin cepatnya, dengan gerak serangan yang amat dasyat balas menyerang musuhnya. Pertempuran dalam jurus itu merupakan suatu pertempuran jarak dekat, keadaannya sangat berbahaya. Tok Khoing, Liong Seng Hyang, Tiat Leng dan lainnya yang menyaksikan jalannya pertempuran. Semua telah merasakan bahwa pertempuran dalam babak itu merupakan suatu pertempuran yang sangat mengkhawatirkan. Sin Chie Koon sudah menang di atas angin, ia hanya khawatir tidak dapat menjatuhkan lawannya, sehingga kehilangan muka. Tetapi kekhawatiran mereka adalah apabila Sin Chie Koon kalah, mungkin Li Hang Chan suami istri tidak bisa hidup lagi. Tiat Leng meskipun masih terlalu muda, tetapi cerdik dan banyak akalnya. Sambil menonton pikirannya terus bekerja, bagaimana dapat membantu suhunya. Sudah tentu ia juga tahu bahwa kepandainya sendiri selisih jauh dengan kepandain musuhnya. Apabila menggunakan senjata, tidak dapat memberi bantuan apa-apa, sedangkan adat suhunya juga tidak mengizinkan ia membantu. Maka ia hanya dapat menggunakan akal, tidak boleh menggunakan tenaga. Selagi jalannya pertempuran meningkat keadaan paling gawat, Tiat Leng tiba-tiba dapat pikiran hendak menakut-nakuti musuhnya. Diam-diam ia memungut beberapa lembar daun dari tanah, lalu ditiupnya, hingga daun-daun itu berterbangan di tengah udara, dan menimbulkan suara keresekan. Daya pendengaran orang berkerudung itu sangat tinggi, sedikit suara saja di dalam telinga orang itu sudah dianggapnya sebagai orang yang sedang berjalan malam. Tiat Leng setelah meniup daun itu, lalu pura-pura mengeluarkan suara terkejut dan kegirangan, ia sengaja berseru. Sukong, apakah sudah datang? Kita ada di sini, keluarlah. Disinilah kecerdikan Tiat Leng, ia tidak menggunakan batu untuk menyambit, sebaliknya menggunakan daun yang ditiup dengan mulut. Maksudnya ialah supaya orang berkerudung itu percaya kalau Hong Kong Jie benar-benar telah datang. Harus diketahui bahwa ilmu meringankan tubuh Hong Kong Jie terhitung orang nomor satu dalam kalangan Kang O, kalau ia datang seharusnya tidak mengeluarkan suara-suara yang dapat didengar oleh pendengaran orang biasa. Suami-istri selamanya berdua-duaan muncul dalam kalangan Kang O, hal ini sudah diketahui oleh orang berkerudung itu. Kedatangan Sin Chie Kou seorang diri pada malam itu, ia sudah merasa sangsi bahwa Hong Kong Jie mungkin juga segera akan datang, maka setelah bertempur pikirannya selalu tidak tenang dan telinganya selalu waspada. Justru karena kecurigaannya itu, maka ketika mendengar suara keresekan, dianggapnya Hong Kong Jie benar-benar sudah datang. Pada saat itu kedua pihak sedang bertempur sengit dalam jarak dekat, orang berkerudung itu ketika mendengar suara seruan Tiat Leng, yang telah benar-benar membuktikan kecurigaannya, bukan kepalang terkejutnya. Dalam pertempuran antara tokoh-tokoh terkuat, sedikit pun tidak boleh berlaku satu engah. Terkejutnya orang berkerudung itu, yang datangnya secara tiba-tiba telah digunakan oleh Sin Chie Kou sebaik-baiknya. Dengan kecepatan bagaikan kilat, pedangnya sudah meluncur, sekalipun orang berkerudung segera berkelit, tetapi kain yang menutupi mukanya sudah tersontek oleh hujung pedang, pipi sebelah kirinya tergores, sehingga meninggalkan bekas sepanjang tiga dim. Orang berkerudung itu menggeram, dan lantas kabur. Meski cuaca malam itu gelap, tetapi tak kala kerudung yang menutupi muka orang itu tersontek, Sin Chie Kou sudah dapat lihat wajah asli orang itu, sekalipun belum dapat melihat dengan jelas, tetapi sudah cukup untuk mengenalinya. Orang itu ternyata mempunyai potongan muka yang menonjol tinggi bagian pelipisnya, hidungnya bengkung bagaikan hidung burung Garuda, dari potongan raut mukanya itu sudah dapat dipastikan bahwa orang itu bukanlah orang dari suku Han. Sin Chie Kou kini baru tersadar, kiranya karena orang itu adalah orang suku Hewe, maka di waktu bertempur dengan orang suku Han, tidak suka mukanya dilihat oleh lawannya. Dalam waktu sekejap itu, Tiat Leng juga sudah dapat lihat wajahnya orang itu, lalu mengeluarkan seruhan, eh. Kempek Sin lalu berkata, Orang berkerudung itu bukankah salah satu dari empat orang suku Hewe, yang kita jumpai siang hari tadi? Memang benar, kau juga mengenalnya empat orang itu matanya dan lagak lagunya seperti bajingan, aku sudah menduga bukan orang-orang baik. Tadi siang kau bukan masih mengela mereka. Aku toh bukan seorang yang dapat meramal watak manusia, tadi siang mereka berjalan menuju ke selatan, bagaimana aku tahu kalau salah satu di antaranya bisa balik kemari, bahkan merupakan satu iblis yang hendak mencelakakan diri pemenli? Tiga yang lainnya entah kemana. Untung yang datang malam ini hanya seorang saja. Sin Chieko menyimpan pedangnya lagi, kalau mengingat jalannya pertempuran yang amat dasyat tadi ia masih merasa ngeri, pikirnya, kalau bukan si setan cilik Tiat Leng ini yang banyak akalnya menakut-nakutinya, benar-benar belum bisa diketahui siapa yang lebih unggul. Tiga kawannya itu entah bagaimana. Kepandainya. Apabila semua mempunyai kepandain seperti ia dan mereka akan datang lagi, aku pasti tidak sanggup menghadapinya. Sementara itu tokohing suami istri sudah maju untuk memberi hormat. Tiat Leng juga mengaturkan selamat kepada suhunya. Sin Chieko lalu berkata sambil mendelikan matanya. Perlu apa kau memberi selamat? Aku sebetulnya ingin menggores lengan tangannya, seperti apa yang ia perbuat terhadap sucimu, tetapi sekarang hanya dapat meninggalkan cacat di mukanya saja. Inilah merupakan kesalahan tanganku yang pertama sejak aku terjun di dunia Kang Ou selama 30 tahun. Tidak peduli ia terluka di mana, iblis itu toh sudah terjungkal di tangan suhu. Mengapa suhu masih marah-marah? Hem, tahukah kau apa sebabnya aku marah? Aku justru marah kepadamu, kau baru saja main gila, apa kau kira aku tidak tahu? Karena mengingat perbuatan itu terdorong oleh perasaan cinta kepada gurumu, maka kali ini aku tidak memberi hukuman engkau, tetapi lain kali tidak boleh kau ulangi lagi. Perangai Sin Chieko sama dengan suaminya, tidak peduli menang atau kalah selalu akan mengandalkan kepandainya sendiri, maka itu meskipun dalam hati suka memuji kecerdikan Tiat Leng, namun di luarnya tidak boleh tidak harus memberi teguran. Tiat Leng tahu benar adat suhunya, maka ia pura-pura seperti orang penasaran sambil menyahut ia. Li Hang Chon mengajak semua tetamunya masuk ke dalam rumah. Mereka duduk mengobrol di ruangan tamu, tidak antara lama hari mulai terang. Sin Chieko menatap wajah Li Hang Chon, kemudian berkata, Li Chung Chu, apakah kau terluka? Benar, tiga hari berselang dilukai oleh tangan beracun iblis itu. Katanya tangan beracun itu bernama Hukut Chiang, hanya obat pemunahnya yang dapat menolong. Apa? Hukut Chiang? Aku tidak percaya begitu hebat, yang tidak dapat disembuhkan dengan tanpa obat pemunahnya. Tok Kouing lalu menyela dengan perasaan girang. Sin Li Yap, kalau begitu kau pasti mempunyai obat manjur lain yang dapat menyembuhkan lukanya. Tolonglah jiwa Hang Chon ini. Aku adalah seorang yang tidak mengerti obat-obatan atau menyembuhkan orang sakit, tetapi aku percaya Pelsiao Hoan Tan Buatan Ketua Gereja Sia Olimsie bisa menyembuhkan racun ini, berkata Sin Chieko. Gereja Sia Olimsie letaknya di atas gunung Siong San yang letaknya masih ribuan pal dari situ, maka ketika mendengar jawaban itu, suami istri Li Hang Chon merasa kecewa, hatinya berpikir, jikalau aku bisa pergi berobat ke gunung Siong San, bukankah lebih baik berobat kepada Tup Peing di gunung Ho Gu San Sin Chieko? berkata pula sambil tertawa. Apakah kau anggap perjalanan ke gunung Siong San itu jauh sehingga tidak keburu menolong? Jangan khawatir meskipun aku tidak dapat mengundang Ketua Gereja Sia Olimsie dengan segera, tetapi obatnya itu, di sini aku ada sedia. Li Hang Chon suami istri girang sekali, lalu berkata, Pui To Siong San Su ternyata sudi memberikan obat Pelsiao Hoan Tan kepada kalian, untuk dewasa ini, mungkin hanya kalian suami istri yang mendapat kehormatan itu. Kiranya Ketua Gereja Sia Olimsie itu, selalu tidak suka mengadakan hubungan dengan orang-orang Kang Ou? Mana dia mau memberikan begitu saja? Itu adalah didapatkan oleh Hong Kong Jie dengan jalan pertaruhan dengan Pui To Siong San Su. Ia hendak mencuri Pelsiao Hoan Tan itu, Pui To Siong San Su memberikan padanya batas waktu tiga hari, tetapi pada malam hari kedua Hong Kong Jie sudah berhasil mendapatkan obat itu. Cuma, dengan demikian ketua itu lalu bersahabat dengan Hong Kong Jie. Tok Kouing masih merasa sangsi, ia berkata, entah pil itu dapat mengusir racun dari serang Aung Hau Ket Chiang atau tidak? Pui To Siong San Su pernah membuka mulut besar bahwa Pelsiao Hoan Tan itu dapat memunahkan segala racun, juga dapat menambah kekuatan badan. Jikalau tidak manjur, aku nanti akan pergi ke gereja Sia Oling Sia untuk menurunkan mereknya. Li Hang Chan setelah makan obat itu, bersemedi di tempat tidurnya untuk membantu jalannya obat. Tok Kouing juga minta maaf kepada para tetamunya, lalu mengikuti Seng Suami untuk menjaga. Tiat Leng baru mendapat kesempatan berbicara dengan Suhunya dan Sucinya, ia bertanya. Suhu, Suci, bagaimana kalian bisa datang kemari? Apakah sudah tahu malam ini akan terjadi apa-apa? Menurut apa yang Tiat Leng tahu, hubungan Suhunya dengan Li Hang Chan tidak begitu erat maka ia merasa agak heran. Kedatangan Suci mu kemari hendak mencari adiknya, berkata Sien Chie Kou. Karena aku merasa tidak tega, maka kemudian menyusul kemari. Oh iya, Ken Hyantit kabarnya di rumah Tia Sui kan berdiam hampir satu tahun lamanya, mungkin dalam urusan ini kau juga tahu sedikit. Seng Hyang, kau ceritakan dulu urusan adikmu kepada mereka. Kiranya adik perempuan Li Yong Seng Hyang ialah Li Yong Seng Hang perempuan yang dahulu pernah dijumpai Ken Pek Sin di rumah keluarga Lau. Suami Li Yong Seng Hyang, Bok Hong, dengan Lau Bong adalah saudara Misan, mereka tinggal sebagai tetangga. Li Yong Seng Hang dengan Lau Bong merupakan dua sahabat sejak kanak-kanak, tetapi belum mengadakan perjanjian untuk sehidup semati. Kemudian Lau Bong mengikuti ayahnya berkelana di dunia Kang Ou dan menerjunkan diri di kalangan rimba hijau, hingga kedua pihak putus perhubungan. Li Yong Seng Hyang menarik napas panjang, kemudian baru berkata, Adikku dengan Lau Bong telah banyak tahun berpisah, namun masih tetap tidak melupakannya. Aku sebetulnya hendak menikahkannya dengan orang lain, tetapi ia selalu menolak hingga aku tidak berdaya. Entah bagaimana, pada musim semi tahun ini, ia telah dapat kabar bahwa keluarga Lau berdiam di lembah Fo'an Liongkok, Ia lalu diam-diam pergi mencari Lau Bong. Tidak antara lama, Lam Hei Lui yang hendak pergi ke kota yang ciu mengurus sedikit urusan, mampir di rumahku. Aku pernah minta kepadanya untuk mampir ke lembah Fo'an Liongkok untuk mencari keterangan tentang adikku. Hingga sekarang tiga bulan lebih sudah berlalu, adikku belum pulang, Lam Hei Lui juga tidak mengirim orang untuk memberi kabar. Berkata sampai di situ Leong Seng Hiang dengan perasaan tidak enak bertanya kepada Kein Pek Sin. Aku pernah mendengar desas-desus di luaran, katanya ketika Lau Bong berdiam di lembah Fo'an Liongkok, hubungannya rat sekali dengan cucu perempuannya Tiesui, dua anak muda itu kabarnya diam-diam sudah menikah. Apakah itu benar? Pertanyaan itu sesungguhnya tidak enak bagi Kein Pek Sin, namun itu terpaksa harus menjawab katanya. Urusan mereka aku sendiri juga tidak jelas. Tetapi menurut apa yang aku lihat di rumah keluarga Tie, perkataan hubungan erat itu sebetulnya kurang tepat. Tiatling tertawa kecil, kemudian berkata, Keto aku, perlu apa kau harus menutupi rahasia mereka? Gambar peta mengenai harta kekayaan kakek luarmu itu, bukan Tia Poleng yang mencuri dan kemudian dengan diam-diam diberikan kepada Lau Bong? Hi, hi, asal hati kedua pihak saling mengerti, perlu apa harus rat hubungannya? Sin Chie Kou menyela sambil tertawa. Dalam usia yang masih terlalu muda, bagaimana kau mengerti dua hati saling mengerti Leong Seng Hi yang berkata sambil menghela nafas? Aku selama ini tidak mendapat kabar tentang adikku, hatiku selalu tidak penteram. Kemudian He, he, kawing ada mengiring morang mengantar surat kepadaku, aku baru tahu kalau Lau Chin dan anaknya berdiam di rumah Li Tai Hiap ini merawat dirinya. Menurut keterangan He, he, kawing tindakan itu ialah untuk menjaga jangan sampai ada orang yang menyulitkan Lau Chin. Oleh karena kita dengan keluarga Lau masih merupakan famili, maka ia memberitahukan kepada kita, supaya kita bisa pergi menengoknya dan memberi bantuan tenaga. Aku juga mengharap agar dari mulutnya Lau Bong sendiri, mendapat keterangan tentang jejak adikku maka aku segera datang kemari. He, he, kawing adalah saudara angkat Lau Chin. Kempek Sin yang mendengar keterangan Leong Seng Hi yang bahwa ia telah menerima surat dari he, he, kawing, maka ia segera mengetahui bahwa Tok Kou juga sudah tiba di rumah he, he, kawing. Ia menganggap bahwa siapa saja yang menyusahkan diri. Lau Chin, aku pasti sanggup menghadapi. Tak disangka orang Hwe itu demikian lihai. Tatkala aku meninggalkan lembah Fuan Leong Kok, pernah berjumpa dengan adikmu, kemudian Paman Lem He Elui kebetulan juga datang. Tetapi waktu itu Lau Chin dan anaknya sudah pergi dari rumahnya. Adikmu ketika mendengar kabar Lau Bung terluka segera pergi menyusul, nampaknya sudah bisa berhasil, jikalau tidak pasti ia datang kemari untuk menengoknya, berkata Kain Pek Sin. Kemana lagi perginya Lem He Elui berkata Leong Seng Hiang. Kabarnya Paman Lem pergi ke kota Yang Chiu membantu salah satu sahabat merampas ransum negara. Kalau begitu, aku terpaksa harus berusaha mencari adikku lagi. Hem, Tiat Sumui dengan Kero bagaimana pula kau bisa datang kemari? Sekarang adalah giliranmu yang harus memberi keterangan. Tiat Leng bersikap seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba ia bertanya kepada Suhunya, Sukong pergi ke Guipok mencari siapa? Sukongmu nampaknya tergesa-gesa sehingga ia lupa memberitahukan kepadaku, aku juga tidak menanyakan kepadanya. Tiat Leng agak merasa heran, pikirnya, Suhu jarang berpisah dengan Sukong, mengapa Sukong hendak mencari orang, Suhu tidak menanya? Untuk menanya namanya seseorang, sesungguhnya tidak susah, sekalipun repot juga tidak sampai kelupaan. Kempeksin lalu berkata, Hong Hong Chiampoe apakah pergi ke Guipok? Pada dua bulan berselang, kita pernah liwat di sana. Waktu kita berlalu, Tia Cheng masih ada di sana. Tetapi, sekarang barangkali juga pergi lagi. Xin Chie Kuo berkata, Oh iya, kabarnya kalian di Guipok telah berjumpa dengan pasukan tentara Tian Xin Chie, apakah itu betul? Mengapa pula Tia Cheng harus berdiam di sana? Hati Tiat Leng tergerak ia lalu berkata, Di Guipok kita bukan cuma berjumpa dengan pasukan tentara negeri saja, tetapi juga ketemu dengan seorang tokoh kuat yang berkepandayan luar biasa. Siapakah orang itu, mengapa ia sudah berhasil membuat kagum anak perempuan Tiat Molek demikian? Xin Chie Kuo berkata sambil tersenyum, agaknya tidak membenarkan ucapan muridnya, tetapi kemudian tiba-tiba tergerak hatinya, pikirnya, apakah orang itu? Orang itu malah mengatakan kenalan dengan suhu, berkata Tiat Leng. Ia lalu menceritakan pertemuannya dengan Hoa Chiong Tai dan apa yang telah terjadi di kota Guipok. Xin Chie Kuo terkejut bercampur girang, dalam hatinya berpikir, pantas Hong Kong Jie hendak ke Guipok, kiranya benar-benar dia. Malam itu Eng Ko Cheng di kantor kepala daerah terkena panah beracun, justru Hoa Chiong Tai lociampu lah yang menolong dirinya. Waktu kita pergi, sisa racun dalam badan Eng Ko Cheng masih belum bersih sama sekali, maka ia harus berdiam di sana untuk merawat diri, di sana ia dirawat oleh Hoa Lociampu E dan putrinya. Suhu, aku lupa memberitahukan padamu, Enci Hoa itu baik sekali memperlakukan Eng Ko Cheng, oh ya? Apakah Nona Hoa itu cantik? Ia berparas cantik. Aku lihat ia menaruh hati terhadap Eng Ko Cheng, Sim Chieko lalu berkata sambil tertawa. Kau setan cilik ini meski masih muda tetapi hatimu sudah seperti orang dewasa, selalu suka memperhatikan soal-soal demikian. Segala perlakuan orang yang baik sekali dan ada maksudnya selalu kau perhatikan. Jikalau benar-benar demikian alangkah baiknya. Hoa Lociampu E ini agak aneh, ia kata kenal dengan Suhu, tetapi katanya pula ingin menjumpai Sukong. Tetapi waktu kita berpisah dengannya, ia berpesan pula supaya aku dihadapan Sukong jangan menyebut-nyebut namanya. Aku tak tahu apa sebabnya. Bagaimana kau tahu apa sebabnya? Orang itu adatnya memang agak aneh. Mungkin di adegan Sukongmu ada perselisihan paham yang belum dibereskan. Sebetulnya, Sin Chie Kou tahu apa sebabnya, ia hanya merasa tak enak menerangkan kepada orang yang tingkatannya lebih muda. Kiranya di masa muda Hoa Chiong Tai juga merupakan seorang sahabatnya yang mengagumi dirinya, bahkan sudah meminangnya. Tetapi karena dalam hati Sin Chie Kou sudah diisi oleh Hong Kong Jie hingga menolak permintaannya, kemudian dua orang itu tidak bertemu lagi. Di masa mudanya perangai Sin Chie Kou memang agak aneh. Kecuali Hong Kong Jie yang terhitung salah seorang sahabatnya yang terpandang dalam matanya. Hanya Hoa Chiong Tai, seorang yang masih suka bergaul, maka meskipun ia tidak menerima pinangan Hoa Chiong Tai. Tetapi kehilangan satu sahabat seperti Hoa Chiong Tai itu, ia juga merasa sayang. Beberapa tahun kemudian, Sin Chie Kou mendengar kabar bahwa Hoa Chiong Tai sudah menikah ia baru merasa lega hatinya, selalu urusan yang telah lalu itu, perlahan-lahan juga dilupakannya. Hong Kong Jie semula tidak tahu perhubungan mereka tetapi ia dengan Hoa Chiong Tai satu sama lain hanya dengar namanya saja. Hoa Chiong Tai mempunyai hubungan baik dengan Leng Chiu Xiangjin dan golongan Leng Sanpei di daerah barat, sedangkan Hong Kong Jie dan Sin Chie Kou telah timbul perselisihan paham dengan Leng Chiu Xiangjin. Entah bagaimana dalam kalangan rimba persilatan tiba-tiba tersiar kabar, katanya Leng Chiu Xiangjin hendak undang Hoa Chiong Tai membantu pihaknya untuk menghadapi Hong Kong Jie. Hong Kong Jie yang memang sudah lama ingin mencari Hoa Chiong Tai menguji kepandainya, ketika mendengar kabar itu, ia lalu pergi seorang diri. Diluar dugaan Hoa Chiong Tai sengaja tidak mau menjumpai, sehingga Hong Kong Jie menubruk tempat kosong. Kemudian beberapa kali Hong Kong Jie melanjutkan usahanya untuk mencarinya, juga tidak berhasil menemukan. Tidak berapa lama, Hong Kong Jie menikah dengan Sin Chie Kou. Hong Kong Jie adalah seorang pencuri nomor satu di dalam dunia Kang O, sehingga mendapat julukan pencuri sakti. Sahabatnya terdiri dari orang-orang berbagai golongan. Setelah ia menikah, salah satu sahabatnya yang usil mulut berkata kepadanya bahwa Hoa Chiong Tai bukan tidak tahu Hong Kong Jie mencarinya hendak mengadu kepandain, juga tidak karena takut baru pergi menyingkir, tetapi karena kala itu tahu bahwa Hong Kong Jie hendak menikah dengan Sin Chie Kou. Karena tidak ingin menyusahkan hati Sin Chie Kou, maka tidak suka mengadu kepandain dengan Hong Kong Jie. Perkataan itu boleh diartikan bahwa Hoa Chiong Tai masih tetap mencintai Sin Chie Kou. Karena takut kalau dalam pertandingan itu kesalahan tangan sehingga melukai Hong Kong Jie, hal itu tentu akan menyusahkan hati Sin Chie Kou. Hong Kong Jie yang mendengar obrolan itu, sudah tentu merasa tidak senang. Terhadap persoalan Hoa Chiong Tai yang dahulu pernah meminang Sin Chie Kou yang dianggapnya masih merupakan soal kedua. Apa yang membuat dirinya merasa tersinggung? Ialah adat Hong Kong Jie yang tinggi hati. Ia menganggap Hoa Chiong Tai berkata demikian berarti pandang rendah kepandainya, maka tidak boleh tidak ia harus mencarinya untuk diminta tanggung jawabnya. Hong Kong Jie juga lantaran itu pernah ribut mulut dengan istrinya. Setelah diberi penjelasan oleh Sin Chie Kou, baru baik kembali. Tetapi biar bagaimana sedikit banyak masih ada bekasnya, dan setelah kejadian hari itu, mereka suami istri sama sekali tidak menyebutkan nama Hoa Chiong Tai. Kali ini Hoa Chiong Tai berkata hendak pergi ke kota Guwipok untuk mencari seseorang, tetapi tidak menyebutkan namanya orang itu. Sin Chie Kou waktu itu sebetulnya juga sudah dapat menduga. Maka setelah mendengar ucapan Tiat Ling ternyata dua-duanya benar. Hong Hong Jie adalah mendengar kabar kedatangannya Hoa Chiong Tai di kota Guwipok, barulah pergi ke sana untuk mencarinya. Dalam hati Sin Chie Kou berpikir, kedatangannya Hoa Chiong Tai kali ini ke daerah Tiong Goan, untuk ada keperluan apa? Kalau menurut keterangan Tiat Ling tadi, nyata ia masih belum melupakan aku. Semoga mereka berdua jangan sampai berjumpa. Jikalau tidak, apabila keduanya jadi bertempur, pasti ada satu yang terluka, biar bagaimana sangat menyulitkan diriku. Kemudian berpikir pula, kiranya anak perempuan Hoa Chiong Tai juga sudah dewasa, semoga ia dengan Tia Cheng benar-benar bisa terangkap jodoh. Kalau mereka menjadi keluarga, maka perselisihan paham itu dengan sendirinya hendaknya bisa menjadi beres. Tiat Ling berkata, sewaktu kita hendak pergi, pernah berjanji dengan Hoa Lo Chiong Pue dan putrinya, nanti setelah Luka Engkoceng sembuh minta mereka supaya mengantar pulang ke Gunung Hoa Gusan. Waktu itu kita masih belum tahu bahwa markas besar di Gunung Hoa Gusan sudah dihancurkan oleh pasukan tentara. Sekarang sudah kira-kira dua bulan Engkoceng mungkin sudah sembuh, mereka juga seharusnya sudah berlalu dari kota Guwipok. Bicara sampai di situ sejenak ia berdiam kemudian berkata pula sambil tertawa. Sukong ke kota Guwipok entah mencari siapa. Sayang waktunya kurang tepat, kalau ia pergi siangan sedikit, Sukong tentu bisa menjumpai mereka. Hati Sin Chieko merasa lega pikirnya, asal mereka tidak berjumpa itulah yang paling baik untuk selanjutnya aku boleh berusaha untuk membuat mengerti kepadanya. Hari kedua waktu pagi-pagi sekali mereka telah berkumpul lagi. Disitulah Sin Chieko menanyai muridnya. Leng Chieko, kalian hendak kemana? Aku dan Kento Ako hendak pergi ke Gunung Kim Kinia untuk mencari ayah. Markas kita di Gunung Hokusan setelah dihancurkan oleh tentara pemerintah, ayah bersama orang-orangnya balik ke Gunung Kim Kinia lagi, Suhu. Dan Suhu sendiri hendak kemana? Baiklah bersama-sama kita pergi ke Gunung Kim Kinia. Ayah dan ibu selama ini selalu menanyakan dirimu. Aku memang berpikir hendak menengok ayah ibumu, tetapi aku ingin pergi ke kota Gulipok lebih dulu, sesudah itu baru bersama-sama pergi dengan sukongmu. Sin Chieko meskipun menduga Hoa Chiong Tai, sudah berlalu dari kota Gulipok, tetapi ia masih merasa khawatir terjadi apa-apa di luar dugaannya, maka ia ingin pergi dulu ke kota Gulipok setelah bertemu dengan suaminya baru tenteram. Tiat Leng berkata pula, Suci bagaimana dengan kau? Kau mempunyai kedudukan sebagainya rumah yang kaya raya barangkali kurang tepat berkunjung ke gunung kita. Muka Liong Senghi yang nampak merah, katanya. Kita juga sering mengadakan hubungan dengan sahabat-sahabat dunia Kang O, aku sebetulnya tidak menghiraukan soal itu. Hanya, aku masih belum dapat menemukan adikku, barangkali masih belum bisa menjadi tamumu. Aku ingin melakukan perjalanan ke kota Yang Chiu, semoga bisa bertemu dengan Lem Hei Lui, dari ia mungkin aku bisa dapat dengar kabar tentang adikku. Liong Senghi yang sedari dahulu ingin menikahkan adiknya dengan Lem Hei Lui, meskipun dari Lem Hei Lui ingin mencari kabar tentang diri adiknya, harapannya tipis sekali, tetapi ia masih ingin menjumpai sekali lagi pemuda itu. Sin Chieko berkata, Entah bagaimana hasil bekerjanya Pelsyao Ho Antan. Asal Li Hang Chan tidak apa, kita juga boleh pergi. Leng Jie, coba kau pergi melihatnya. Selagi Tia Tling hendak masuk, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki, Li Hang Chan suami istri sudah keluar dari kamar. Dengan muka berseri-seri toko yang berkata, Pelsyao Ho Antan ini benar-benar sangat manjur, Luka Hang Chun sudah sembuh. Li Hang Chan maju dan menyatakan terima kasih kepada Sin Chieko. Sin Chieko lalu berkata, Tidak perlu kau berlaku merendah. Sia Ho Antan didapatkan oleh Hong Kong Jie, aku hanya meminjam tangannya saja. Baiklah, kalau kau sudah tidak apa-apa kita hendak pergi. Tok Kou Ing berkata, Mari kita makan lebih dulu, kita juga hendak pergi. Chieko berkata, Tidak usah kita akan makan di perjalanan. Di sini ada sedia makanan mie, untuk membuat makanan tidak memerlukan banyak waktu, Tiat Leng lalu berkata sambil tertawa. Kalau begitu aku tidak malu-malu lagi dengan bibing wahya, daging dendeng tadi malam itu enak sekali, makan mie dengan daging dendeng sudah cukup, tidak perlu masak sayur lagi. Tiat Leng dan Keen Pek Sin semalaman hanya makan sedikit, maka perutnya sudah merasa lapar. Di waktu makan, Tiat Leng menanyakan rencana suami istri Li Hang Chan selanjutnya. Tok Kou Ing berkata, Kita ingin pergi ke kota Yang Chiu menumpang di rumah He E Kou Ing, kakakku juga ada di sana. Kalau begitu, kalian akhirnya juga menerjunkan diri ke dalam rimbah hijau, berkata Tiat Leng sambil tertawa. Sekarang apa daya, kita toh tidak bisa berdiam di sini lagi, berkata Li Hang Chan sambil tertawa getir. Mereka suami istri takut kalau iblis itu datang mencari musuh lagi, hingga mereka terpaksa menyingkir jauh berlindung di rumah He E Kou Ing. He E Kou Ing adalah kakak angkatku, maka kita harus pergi ke sana. Kali ini kakakku membantu keluarga Lau merampas harta kekayaan Tiesui, soal ini harap kau menjelaskannya sebaik-baiknya kepada ayahmu. Tentang maksud hati He E Kou Ing juga minta kau sampaikan sekalian, berkata Tok Kou Ing Nyonya itu khawatir Tiat Molek mungkin timbul salah paham terhadap kakaknya, maka ia ulangi lagi permintaannya yang semalam sudah diucapkannya. Bibi jangan khawatir, ayah bukan seorang yang berpikiran sempit, ia juga memuji He E Kou Ing sebagai seorang gagah dalam rimba hijau. Selama mereka bicara, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda, yang justru menuju ke perkampungan itu. Shin Chieko segera berkata, Eh, kuda itu ada 4 atau 5 ekor banyaknya, dari gerak kaki dapat diduga semua merupakan kuda-kuda pilihan, apakah orang suku He E tadi malam itu yang balik lagi bersama kawannya? Shin Chieko sebetulnya adalah seorang yang sombong, tetapi setelah terjadinya pertempuran tadi malam yang ia dapat menang secara mujur, selanjutnya ia juga merasa kurang tenang. Orang suku He E yang dijumpai Tiat Leng di dalam perjalanan berjumlah 4 orang. Maka Shin Chieko khawatir kalau tiga kawannya juga mempunyai kepandayan serupa, maka kedatangan mereka itu, bukan hanya ia seorang yang dapat menghadapinya. Beberapa ekor kuda itu larinya cepat sekali, semula hanya terdengar suaranya samar-samar saja, tetapi kini nampaknya sudah dekat. Tahu-tahu sudah berada di depan pintu rumah, Shin Chieko meskipun merasa kurang tenang tetapi juga tidak sudi mengunjukkan kelemahannya, ia berkata, baik, mereka toh sudah datang, maka kita harus menyambut kedatangan mereka. Ia coba memperhitungkan kekuatan pihaknya sendiri, jumlah orang kedua pihak hampir sama banyaknya. Sudah tentu, apabila di pihak lawan merupakan orang-orang kuat semuanya, di pihaknya sendiri pasti akan mengalami kekalahan. Tetapi jika kekuatan mereka tidak semuanya seimbang dengan kepandayan orang berkerudung itu, siapa yang lebih unggul masih susah diduga. Tiat Leng dan lain-lain mengikuti Shin Chieko keluar, tiba di luar pintu, lalu berjumpa dengan orang itu. Sewaktu Tiat Leng mengangkat muka ia berseru kaget, karena sebagai pemimpin yang jalan di muka dari rombongan orang-orang itu ternyata adalah seorang perempuan suku Hue yang amat cantik parasnya. Selagi Shin Chieko masih memikir-mikir seolah-olah pernah kenal wanita itu, Ken Pek Shin sudah mendahului menegur. Ini bukan bibi Ubun? Perempuan suku Hue itu berseru, Aha lalu melompat turun dari kudanya dan berkata, Oh, bukankah kasih Siyao Sin dari keluarga Ken? Sudah begini tinggi. Dan ini tentunya Sin Lociampue. Sudah beberapa tahun lamanya kita tidak bertemu. Kiranya perempuan suku Hue itu adalah Ubun Hang Nye dari negara Sutokok. Dahulu karena ia salah paham terhadap Chou Penggoan, yang dikiranya musuhnya yang membunuh mati ayahnya, pernah datang ke daerah Tionggoan untuk mencari. Satu kali di Gunung Hokusan ia terkena racun dari bunga, untung telah ditolong oleh Ken Pek Shin dan Tia Po Leng, hingga pernah menjadi tetamunya keluarga Tia Sui. Itulah sebabnya ia paling kenal Ken Pek Shin. Yang lainnya seperti Shin Chieko dan Tia Po Leng juga sudah pernah bertemu muka satu kali, hanya suami istri Li Hang Chon yang merupakan kenalan baru. Shin Chieko merasa heran, dalam hatinya berpikir, kabarnya Ubun Hang Nye ini sudah menjadi ratu negara Sutokok, keadaannya dan kedudukannya sudah berlainan dengan dahulu. Mengapa ia tinggalkan kedudukannya dan datang lagi ke daerah Tionggoan? Sementara itu, Ken Pek Shin telah berkata, Apakah kau masih ingat adik Tia Tia Leng? Ayah adik Leng, Tia Mo Leng dengan Toan Hek Ji adalah saudara sepupu. Kiranya Toan Hek Ji dengan Chou Penggoan adalah kedua sahabat karib bagaikan saudara sekandung, juga merupakan seorang rimba persilatan yang dikenal baik oleh Ubun Hang Nye, maka Ken Pek Shin menyebutkan namanya untuk mengingatkannya. Ubun Hang Nye segera menyekal tangan Tia Tia Leng seraya berkata sambil tertawa. Semua sudah berubah besar dan cantik pula. Kalau kau tidak mengatakan, aku masih belum berani mengenali. Bibi Ubun, angin apa yang membawa kau kemari? Kabarnya kau sudah menjadi ratu, apakah itu benar berkata pula Ken Pek Shin? Oh, kalian orang daerah Tionggoan apakah juga mendengar kabar tentang diriku? Tetapi kedatanganku kali ini bukan berkedudukan sebagai ratu, Jangan kalian coba propagandakan. Ratu dari suku Wee ini nampaknya sangat tergesa-gesa, setelah berdiam sejenak, lalu berkata pula. Aku bisa berjumpa dengan kalian, benar-benar sangat kebetulan. Saudara Ken, aku justru hendak minta sedikit keterangan darimu. Apakah kau dengar kabar tentang Paman Chou-mu? Apakah yang kau maksudkan Paman Chou Penggoan? Memangnya kenapa? Apakah dia tidak ada di negara Sutoko? Aku tadi bahkan hendak menanyakan kau. Tiat Leng yang sementara itu diam saja lalu bertanya. Ubun, em, em, aku tidak tahu harus panggil kau bibi Ubun ataukah bibi Chou Gadis yang banyak akalnya ini tidak berani menanya secara langsung, sebaliknya sengaja memutar untuk mencari tahu Ubun Hang Niai sudah menikah dengan Chou Penggoan. Muka Ubun Hang Niai menjadi merah, ia berkata. Terserah bagimu bagaimana kau suka panggil. Aku, hari ini justru hendak mencari dia supaya pulang. Keterangan itu berarti sudah memberitahukan kepada mereka bahwa ia sudah menikah dengan Chou Penggoan. Hal itu nampaknya mengherankan semua orang. Dalam hati Tiat Leng segera berpikir, kalau begitu apakah ia bercepok dengan suaminya. Semua orang meski merasa heran, tetapi karena hubungannya dengan ia belum begitu dalam, tidak pantas menanyakan urusan pribadi rumah tangganya. Apalagi nampaknya ia sangat tergesa-gesa rasanya tidak ingin berdiam lebih lama di situ, sebab empat pengawalnya semua masih belum turun dari atas kuda masing-masing. Cerita tentang paman Chou kita sama sekali tidak tahu, hanya paman Toan yang kita pernah lihat pada waktu terakhir ini, berkata Tiat Leng. Oh iya, aku justru ingin bertanya kepadamu, di mana Toan Hekji berada berkata Ubun Hang Nye. Ia dengan Bibisu pada dua bulan berselang sudah pergi ke kota yang Chiu. Sekarang mungkin masih ada di sana. Kau boleh mencari ke sana dan minta keterangan kepada Chiu Tong, Pangcu dari Heiho Pang. Ubun Hang Nye mengucapkan terima kasih kepada Tiat Leng, selagi hendak naik kuda, tiba-tiba seperti dapat melihat sesuatu, wajahnya menunjukkan sikap heran, ia urungkan maksudnya. Tiat Leng dapat melihat bahwa Nona itu sedang memperhatikan pohon kui, pikirannya tergerak apakah Nona itu dapat tahu bahwa taun pohon yang rontok itu akibat dari serangan ilmu Hukut Chiang. Negara Sutokok adalah salah satu negara kecil di daerah barat. Ia adalah ratu dari negara itu tentunya banyak mengetahui orang-orang kuat berbagai negara kecil daerah barat, mungkin juga mengetahui asal-usul empat orang suku Hwe itu. Empat pengawal Ubun Hang Nye saat itu juga pada kasak kusuk dengan bahasa mereka. Meskipun Tiat Leng tak mengerti apa yang dibicarakan oleh mereka, tetapi melihat gerak-gerik dan sikap mereka yang menuding-nuding di pohon besar itu, ada juga yang menuding dua singa-singaan batu itu, terang mereka sedang membicarakan soal itu. Belum lenyap kecurigaan Tiat Leng, benar saja segera terdengar suaranya Ubun Hang Nye yang bertanya, ini perbuatan siapa? Kemarin di tengah jalan aku berpapasan dengan empat orang suku Hwe, perbuatan ini dilakukan oleh satu di antara mereka yang hidungnya bengkung bagaikan burung Garuda. Ha, ha, ha. Kiranya adalah mereka, benar melalui jalan ini, mereka itu siapa? Orang yang kau katakan tadi merupakan salah seorang kuat dari negara Hwe Hwe namanya Tai Lok. Dan tiga kawannya itu juga orang-orang yang sudah terkenal di daerah barat. Satu di antaranya yang beribu perempuan suku Hwe namanya Kha Upitai, kepandainya hampir sama tingginya dengan Tai Lok. Aku justru sedang mengejar mereka. Apa sebabnya Tai Lok itu membuat Onar di sini? Tiat Leng dengan sigap menuturkan apa yang telah terjadi itu, kemudian ia bertanya, mengapa kau hendak mengejar mereka? Sebab empat orang itu semua hendak berlaku jahat terhadap paman Chiomu. Sekarang mereka mundur di daerah Tionggoan, tentunya sudah tahu jejak pamanmu maka datang untuk mencari. Karena mereka mengejar pamanmu, maka aku harus mengejar jejak mereka. Maaf, soal ini aku tidak sempat untuk menjelaskan. Nanti setelah aku dapat menemukan paman Chiomu, kita akan pergi lagi ke Gunung Hokusan untuk mengunjungi ayahmu. Ayah sekarang ada di Gunung Kim Kinia, paman Chiomu tahu tempat itu. Semoga kau lekas dapat menemukannya. Ubun Hang Nye setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, lalu pergi lagi bersama empat pengawalnya. Xin Chie Komu lalu berkata sambil tertawa. Ada Ubun Hang Nye yang menghadapi mereka, ini berarti suatu bantuan dari kita secara tidak langsung. Lichun Chu, kau juga tidak perlu khawatir akan diganggu oleh iblis itu lagi. Tetapi orang-orangnya Ubun Hang Nye belum tentu dapat mengalahkan mereka berkata Tiat Leng. Ilmu pedang Ubun Hang Nye merupakan ilmu pedang tersendiri. Hong Hong Jie pernah menyaksikan kepandainya, kabarnya berimbang dengan kepandainya suaminya Chou Peng Goan. Dan empat pengawalnya itu, menurut penglihatanku semuanya merupakan bantuan tenaga kuat, melakukan perjalanan demikian jauh, tidak tampak tanda-tanda letih. Di sini dapat dibuktikan bahwa mereka mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sempurna. Mereka sudah berani mengejar empat orang suku WE itu, kepandain mereka sudah tentu tidak berbeda terlalu jauh. Kalau begitu aku tidak mengkhawatirkan mereka lagi. Kau adalah muridku, tetapi adamu lebih mirip dengan sukongmu, suka membela ketidakadilan, suka mengurusi urusan orang lain. Kau merasa khawatir akan diri orang lain, tetapi aku sebaliknya takut kalian akan terjadi apa-apa di tengah jalan, sebaiknya kau berlaku hati-hati sendiri. Ubun Hang Niai meski sudah menjadi seorang ratu dari suatu negara kecil, tetapi ia adalah istri Paman Chou Penggoan, bagi kita terhitung bukan orang luar lagi. Suhu jangan khawatir, perjalanan dari Gunung Ho Gusan ke Gunung Kim Kinia, hanya tinggal separuhnya saja. Dalam perjalanan yang sudah-sudah kita tidak menjumpai kejadian apa-apa, dan perjalanan selanjutnya sudah mendekati ke Gunung Kim Kinia, tentunya tidak akan terjadi apa-apa lagi. Lagi pula ke Pandayan Suhau, aku juga sudah berhasil mempelajari beberapa bagian, juga tidak membiarkan orang lain begitu mudah menghina aku. Ucapan ini berarti menyombongkan dirimu sendiri ataukah menyombongkan Suhumu. Baiknya di sini semua adalah orang-orang sendiri, jikalau tidak pasti akan membuat tertawaan. Semoga tidak akan terjadi apa-apa, tetapi kau jangan terlalu sombong. Suhu itu meskipun memberi nasihat muridnya namun dalam hati diam-diam merasa bangga, sebab adat muridnya itu sama dengan adatnya sendiri di masa mudanya. Kesombongan meskipun merupakan adat yang tidak baik, tetapi semangatnya yang tidak takut kepada musuh kuat patutlah dibanggakan. Mereka masing-masing lalu berpencaran, Sin Chieko pergi ke kota Guwipok menjumpai suaminya, Leong Seng Hiang pergi ke kota Yang Chiu mencari adiknya. Li Hang Chan suami istri pergi ke kota Ye Uchiu untuk menumpang di rumah He E Kau Wing, sedangkan Tiat Leng dan Ken Pek Sin melanjutkan perjalanannya ke gunung Kim Kinia untuk menemui ayahnya. Dua anak muda ini seolah-olah menyelesaikan urusannya kepada Li Hang Chan, selanjutnya boleh langsung menuju ke tempat tujuannya tanpa memikirkan soal lainnya. Tanda lebih besar. Kuda mereka merupakan kuda-kuda pilihan, dalam waktu tiga hari, sudah melakukan perjalanan seribu pa lebih, benar saja sepanjang jalan tidak terjadi apa-apa. Sementara itu Tiat Leng lalu berkata, Dengan jalan seperti ini, paling lama hanya memerlukan tempo empat hari lagi, kita akan sampai ke gunung Kim Kinia. Malam ini sebaiknya kita mencari rumah penginapan untuk beristirahat satu malam. Dua malam yang sudah karena kita harus menginap di dalam hutan aku tidak bisa tidur nyenyak. Ken Pek Sin terhadapnya sangat menyinta bagaikan adik sendiri, sudah tentu ia setuju, maka sebelum matahari terbenam, mereka mencari salah satu rumah penginapan di suatu kota kecil. Seperti biasa, mereka bersebutan kakak dan adik, di rumah penginapan mereka minta disediakan dua kamar. Setelah makan malam dan mengobrol sebentar, hari sudah gelap, Ken Pek Sin lalu berkata, Berhari-hari kau letih, tidak dapat tidur nyenyak, malam ini kau lekas beristirahat. Selagi Tiat Leng hendak masuk ke kamarnya, di luar tiba-tiba terdengar suara orang ribut mulut. Suara orang itu kedengarannya agak aneh, meskipun setiap perkataannya dapat didengar dengan jelas tetapi logatnya sangat kaku, logat daerah utara kedengarannya bercampur aduk menjadi satu. Tiba-tiba terdengar suara orang mengeprak meja kemudian disusul oleh suara makian, aku mempunyai uang, kau berani menolak aku menginap di rumah penginapanmu. Terdengar suara jawaban dari pengurus rumah penginapan. Maaf tuan jangan gusar. Sebagai orang dagang siapa yang tidak ingin uang? Jikalau di sini masih ada kamar yang kosong, bagaimana aku harus menolak? Dengan sebetulnya kamar memang sudah terisi penuh. Terdengar kembali jawaban orang itu. Aku tak peduli kamarmu sudah penuh atau belum, di kota ini hanya ada rumah penginapanmu ini. Aku sudah masuk kemari, itu berarti harus dapatkan kamar untukku. Jikalau tidak, hem, hem, kalau aku nanti marah, aku akan usir semua tetamumu. Kempeksin yang mendengar pembicaraan itu, timbulah rasa marah terhadap ketidakadilan itu, ia berkata. Tamu ini agaknya tak tahu aturan, aku justru ingin tunggu ia bagaimana caranya mengusir aku, Tiat Leng tiba-tiba berkata. Keto aku, kau dengar logat bicaranya orang itu, rupanya orang suguhwe. Selagi Kenpeksin hendak keluar, pengurus rumah penginapan, sudah datang menghampiri. Kenpeksin mengira tetamu itu akan mencari onar, tetapi nyatalah adalah si pengurus rumah penginapan yang ingin berunding dengannya. Pada saat itu ruangan terang benderang, sehingga adanya tetamu itu juga dapat dilihat. Tiat Leng yang menyaksikan orang itu, semula ia terkejut, dikiranya tamu itu bukan orang sukuhon, tetapi ternyata berdandan seperti orang kengau dari sukuhon. Dari wajahnya juga mirip dengan orang sukuhon, tetapi ia ingat seperti di mana pernah melihatnya. Tetamu itu tubuhnya tinggi besar, di pinggangnya ada tergantung sebilah golok panjang, ia berdiri di tengah-tengah ruangan sambil mengawasi pengurus rumah penginapan dengan buas. Justru karena orang itu beroman jahat dan membawa golok, maka tetamu-tetamu di kamar lainnya ketika mendengar ucapan itu, meskipun semua merasa mendongkol, tetapi tak berani keluar. Pengurus rumah penginapan itu setelah berada di kamar Kain Peksin, lalu berkata dengan sikapnya yang menghormat. Harap suon suka menolong, kalian adalah kakak beradik, tidak halangan tinggal dalam satu kamar. Kamar yang satu bayarlah aku berikan kepada tetamu itu. Dengan muka merah Kain Peksin berkata, tidak bisa. Pengurus rumah penginapan ITN kembali membungkukan badannya untuk memberi hormat seraya berkata. Chuan berbuatlah sedikit kebaikan untuk menolong diriku berkata sampai di situ ia berdiam, kemudian berkata pula dengan suara sangat perlahan, kau lihat betapa galak sikapnya tetamu itu, agaknya ingin menelanku bulat-bulat. Kain Peksin tidak dapat menerangkan bahwa ia dengan Tiat Leng bukanlah saudara kandung, maka ia merasa sulit sekali. Tiat Leng sudah tak sabar, ia berkata dengan suara keras. Aku sudah pernah melihat orang jahat, kau boleh takut kepadanya tetapi aku tidak. Kalau ia hendak berbuat jahat, kamar ini tidak akan ku berikan kepadanya, aku ingin lihat apa ia hendak berbuat terhadap diriku. Toh tak mungkin ia benar-benar hendak menelan diriku. Karena suara itu keras, hingga semua pembicaraannya dapat didengar oleh tetamu itu, karena Tiat Leng masih menunjukkan suaranya anak perempuan yang masih belum dewasa, maka keberaniannya Tiat Leng itu menarik hatinya. Setelah tamu itu dapat melihat tegas siapa agaknya nona itu, untuk sesaat ia tercengang, kemudian ia maju dua langkah untuk menghadapi Tiat Leng sambil memperdengarkan suara ketawa dingin. Mengapa kau tertawa? Kau mau apa demikian Tiat Leng menanya dengan sikap gusar. Ken Pek Sin takut Tiat Leng mendapatkan kesulitan, maka ia segera keluar dari kamarnya dan berdiri di sampingnya. Tetamu itu melototkan matanya, ia mengamat-amati Ken Pek Sin dan Tiat Leng dari atas, sampai ke bawah, tiba-tiba terdengar suara, hem, kemudian berkata sambil tertawa dingin. Kiranya kasih setan alas ini. Hem, beberapa hari berselang bukankah yang mengeluarkan kata-kata kotor memaki orang? Perbuatanmu itu aku masih belum membuat perhitungan denganmu. Tiat Leng yang mendengar perkataan itu, baru ingat bahwa tetamu itu adalah salah satu dari empat orang WE yang dijumpai di jalan pada hari itu. Karena wajahnya orang itu mirip orang Sukuhan, pakaiannya juga orang Sukuhan, maka Tiat Leng tadi belum dapat mengenali. Tiba-tiba ia teringat keterangan upun Hang Nye mengenai diri orang itu, maka ia lalu berkata sambil tertawa dingin. Benar orang yang memaki kalian anjing busuk hari itu adalah aku, karena aku sudah lihat kalian bukan orang baik-baik, maka aku memakimu. Dan sekarang ternyata bahwa makianku itu tidak keliru. Tetamu itu memang benar adalah KHU Pitai salah seorang kuat dari negara WEK. Dimaki demikian olah Tiat Leng, orang itu berjingkrak-jingkrak kemudian membentak dengan suara keras, anak busuk, kau anak siapa? Aku segan membunuh kau, sebutkanlah nama ayah bundamu. Ada peribahasa, anjing mengandalkan pengaruh majikannya, itu memang tidak salah. Siapakah majikanmu? Sebutkanlah namanya. Jawaban itu semakin membuat gusar KHU Pitai. Ia sebetulnya ingin mencari tahu asal-usul diri Tiat Leng, kemudian baru dihajar. Tetapi setelah dimaki demikian, hawa amarahnya lantas meluap, bentaknya dengan suara keras. Kuda busuk, hari itu aku tidak sempat meladani kau, tetapi sekarang terjatuh di tanganku. Harus kau rasakan betapa ganasku, berada di tanganku. Aku tidak takut kau tidak akan memberitahukan nama ayah bundamu. Kiranya orang itu sudah dapat menduga bahwa Tiat Leng bukanlah anaknya orang sembarangan. Ia bukan saja hendak menyusahkan dirinya, tetapi juga hendak mencelakakan ayah bundanya untuk menyingkirkan bahaya di kemudian hari. Tiat Leng tidak kenal takut, orang memaki kepadanya, ia juga balas memaki. Ia berkata sambil tertawa dingin. K.H.U. Pitai, karena memandang ibumu adalah orang sukuhan, aku juga tidak ingin membunuh kau. Tetapi jikalau kau tidak ingin merobah sifat tanjingmu, maka aku tidak boleh tidak akan mematahkan kuku-kukumu. K.H.U. Pitai yang sudah hendak menerjang, ketika mendengar perkataan itu merasa sangat heran pikirnya, bagaimana budak ini mengetahui nama dan asal usulku. Tetapi K.H.U. Pitai walaupun terkejut, gerakannya masih dilanjutkan, bahkan maksudnya hendak membinasakan Tiat Leng semakin bertambah. K.H.U. Pitai yang mengenakan pakaian orang sukuhan, maksudnya ialah tidak ingin diketahui oleh orang bahwa dirinya adalah orang dari suku Wee. Tetapi sekarang Tiat Leng bukan saja sudah mengetahui bahwa dirinya adalah orang suku Wee, tetapi juga mengetahui asal usulnya maka ia tidak mau melepaskan begitu saja. Tiat Leng yang sudah membuka rahasia K.H.U. Pitai, nampaknya sangat bangga, tiba-tiba dirasakan hembusan angin hebat menyambar mukanya, tangan K.H.U. Pitai sudah menyambar. Tiat Leng sebetulnya juga sudah siap akan berkelahi dengannya, tetapi ia tidak menduga orang itu sudah begitu cepat bertindak, hingga tidak keburu menangkis. Dalam keadaan demikian ia terpaksa lompat menyingkir tiga langkah untuk menyingkirkan serangan tersebut, hanya tinggal sejengkal saja dari tangan K.H.U. Pitai menyambar tulang pundaknya. Walaupun Tiat Leng sudah menyingkir, tetapi juga terpental jatuh karena hembusan angin yang kuat itu. Dalam saat yang amat kritis itu, K.H.U. Pitai juga sudah bertindak, dengan gerak tipunya menangkap musuh dengan jari tangan, dia menyambar pengelangan tangan orang itu. Gerak tipu itu K.H.U. Pitai dapat mempelajari dari T.S.W., setiap gerakan sangat ganas. Meskipun kepandainya K.H.U. Pitai lebih tinggi dari kepandain K.H.U. Pitai tetapi dalam pertempuran jarak dekat banyak kepandain yang tidak dapat digunakan. Kedua pihak sudah bertempur tiga jurus. Dalam pertempuran jarak dekat itu adalah ilmunya yang digunakan oleh K.H.U. Pitai yang lebih unggul, maka ialah yang berhasil menyambar pergelangan tangan musuhnya. Selagi ia berusaha hendak mematahkan tangan musuhnya, tiba-tiba merasakan bahwa dari tangan musuhnya timbul tenaga perlawanan, hingga tangannya sendiri dirasakan sakit. Kiranya K.H.U. Pitai ada melatih ilmu dari golongan sesat yang khusus melindungi dirinya. Kalau menerima tekanan dari luar segera timbul reaksi daya perlawanannya lebih hebat. Karena kekuatan tenaga dalam K.H.U. Pitai belum dapat mengimbangi kekuatannya, sudah tentu ia yang dirugikan. K.H.U. Pitai menggerakkan dua tangannya dan membalikan badannya hingga sekarang K.H.U. Pitai yang berbalik ditindih olehnya. Tetapi pada saat itu Tiat Leng sudah memperbaiki kedudukannya. Ia lalu menghunus pedangnya dan menikam jalan darah di belakang punggung K.H.U. Pitai. Jalan darah itu merupakan salah satu jalan darah kematian dalam anggota badan manusia, meskipun K.H.U. Pitai mempunyai ilmu melindungi diri, tetapi juga tidak berani membiarkan dirinya tertusuk mentah-mentah. Ketika belakang punggungnya merasakan tiupan angin ia buru-buru menyikir sehingga dengan demikian K.H.U. Pitai sudah berdiri lagi. Serangan ilmu pedang Tiat Leng cepat sekali, tiba-tiba ia memutar ujung pedangnya, kembali mengancam lain bagian belakang badan K.H.U. Pitai. K.H.U. Pitai belum sempat berdiri, terpaksa menangkis dengan lengan bajunya, sebentar terdengar suara seret, dan kemudian disusul oleh suata terang. Lengan baju K.H.U. Pitai terpapas sepotong, tetapi pedang Tiat Leng juga terjatuh di tanah oleh kekuatan lengan baju itu. Kempeksin juga sudah menghunus pedangnya, ia segera maju menikam. K.H.U. Pitai menangkis dengan tangannya, kemudian tangan ini menyambar dua buah meja, kedua kakinya juga menendang dua buah meja, hingga empat meja itu melayang ke arah Kenpeksin, hingga Kenpeksin terhalang dan terpaksa lompat menyingkir. Pengurus rumah penginapan itu ketakutan setengah mati, ia berteriak-teriak minta supaya mereka jangan berkelahi. Tiat Leng memungut kembali pedang pusakanya, selagi hendak maju untuk memberi bantuan, Kenpeksin tiba-tiba menarik tangannya dan berkata, kita harus memilih rencana yang teratas. Dalam peribahasa kuno dikatakan bahwa dalam 36 rencana, rencana lari yang digolongkan rencana teratas. Kenpeksin menyebutkan rencana itu maksudnya menyuruh Tiat Leng lekas lari, tetapi karena harus memandang muka nona itu, maka ia tidak menggunakan perkataan lari. Kekuatan orang itu sesungguhnya terlalu tangguh bagi mereka, Tiat Leng juga menganggap bahukan tandingannya, maka juga tidak berani bertempur lama-lama. Ketika mendengar perkataan itu lalu menjawab, benar kita harus menggunakan akal tipu teratas ini. Badannya segera lompat ke belakang, bersama-sama Kenpeksin lari menuju keluar. Kahu Pitai meskipun mempunyai darah setengah dari orang suku Hon, tetapi ia tidak mengerti peribahasa orang Hon itu. Setelah melemparkan empat buah meja ia berkata sambil ketawa dingin, Aku ingin melihat kalian mempunyai rencana teratas apa? Sementara itu dalam hatinya berpikir, kedua bocah ini tidak sanggup melawan aku, apakah masih mempunyai akal muslihat lain? Belum lenyap pikiran itu, tiba-tiba dapat melihat kedua anak muda itu sudah lari keluar. Kini Kahu Pitai baru tersadar bahwa apa yang dimaksudkan dengan istilah rencana teratas tadi, ternyata minta kawannya supaya lari. Kenpeksin dan Tiat Leng hendak menuju ke kandang kuda untuk mengambil kudanya. Kandang kuda rumah penginapan itu terbuat dari rumah atap, yang letaknya di belakang rumah. Baru saja mereka hendak memutar dinding tembok, tiba-tiba terdengar suaranya ring, dan dinding itu terbuka satu lobang, Kahu Pitai sudah menerobos keluar dari lobang tembok itu seraya berkata, hendak lari ke mana? Kiranya Kahu Pitai yang terhalang oleh meja-meja tadi, jika lo menyusul melalui pintu besar ia khawatir tidak dapat mengejar, maka ia segera menggunakan ilmunya yang bersifat keras untuk membobol tembok dan menghadang jalan keluar anak muda itu. Tiat Leng yang melihat munculnya Kahu Pitai lalu berkata, Baik, kita tak bisa lari terpaksa bertempur lagi. Apakah kau kira nonamu takut padamu dengan tanpa menantikan bertindaknya Kahu Pitai? Ia sudah menyerang lebih dulu dengan pedangnya. Kahu Pitai sambil membentak, lepaskan pedangmu mengait dengan tangan kirinya dan menepuk dengan tangan kanannya, ini adalah satu gerakan untuk merebut senjata dari tangan musuh dengan tangan kosong. Gerakan itu dilakukan sangat bagus sekali, ia mengira pedang Tiat Leng pasti akan terebut olehnya. Namun Tiat Leng sudah mengetahui kepandayan orang itu, maka kali ini sudah berpikir tidak akan melawan dengan kekerasan. Tikaman tadi sebenarnya merupakan suatu gerak tipu dan maksud mengancam saja, maka tatkala tangan Kahu Pitai menepuk, ujung pedang Tiat Leng sudah berbalik ke lain arah, yaitu memutar ke sampingnya. Sementara itu mulutnya berseru. Keto Ako lekas ambil kuda kita. Mulutnya bicara gerak pedangnya sedikit pun tidak berubah. Pedang itu ditujukan ke bagian jalan darah di bawah ketiak musuhnya. Kahu Pitai berjingkrak-jingkrak, ia memutar kakinya, melakukan serangan dengan kedua tangannya, sebentar kemudian terdengar suara riuh, istal kuda telah roboh. Tetapi Tiat Leng sangat cerdik untuk menghadapi musuh tangguh itu yang menggunakan ilmu meringankan tubuh yang sangat lincah bagaikan kupu-kupu berterbangan di taman bunga, sehingga siang-siang ia sudah waspada untuk menghindarkan setiap serangan musuhnya, maka serangan Kahu Pitai tidak mengenai dirinya. Meskipun kepandaian dan kekuatan Tiat Leng masih selisih sangat jauh sekali dengan kekuatan musuhnya, tetapi karena gerak badannya yang ringan gesit dan lincah serta ilmu pedangnya yang aneh, dalam waktu 10 jurus ia masih dapat mengimbangi musuhnya. Sebetulnya asal Tiat Leng sanggup bertahan sampai 10 jurus, Kain Pek Sin masih mempunyai cukup waktu untuk mengambil kudanya, dan apabila mereka berhasil mengambil kudanya, sudah tentu Kahu Pitai tak dapat mengejar mereka. Tetapi Kain Pek Sin yang menyaksikan serangan musuh demikian ganas, bagaimana ia berani meninggalkan Tiat Leng. Kahu Pitai yang selalu memasang metu dan telinga, ketika serangan yang diarahkan kepada Tiat Leng tak mengenai sasarannya, segera membalikan badannya dan kebetulan berhadapan dengan Kain Pek Sin. Tiat Leng segera berkata, Ah, toh aku, bagaimana kau tidak dengar perkataanku? Sebelum habis ucapannya, matanya dapat melihat berkelebatnya si Nermas. Ternyata Kahu Pitai juga sudah menghunus goloknya untuk menyambut serangan Kain Pek Sin. Selama pertandingan antara golok dengan pedang itu, dengan beruntun Kahu Pitai sudah mengeluarkan gerak tipunya membabat, membacok, menyerang dan menikam. Meskipun pelajaran Kain Pek Sin juga tercampur dari pelajaran golongan benar dan golongan susat, akan tetapi masih kalah mahir dengan musuhnya, maka waktu bertanding sampai babak ketujuh, pedang Kain Pek Sin hampir terlepas dari tangannya. Dalam babak kedelapan, tiba-tiba Kahu Pitai berseru, kena goloknya membabat pinggang Kain Pek Sin. Kahu Pitai mengira serangannya itu pasti berhasil. Tak disangka Kain Pek Sin mempunyai simpanan pelajaran keturunan keluarganya, yang meniru gerak-gerik binatang terbang, masih belum dikeluarkan. Dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, badannya melesat tinggi ke atas, kemudian berputaran di tengah udara, bagaikan burung elang membentang sayap, hingga serangan Kahu Pitai liwat di bawah kakinya. Kahu Pitai terperanjat, ia lalu menegur. Kau pernah apa dengan Kain Goan Siu? Kiranya di masa muda Kain Goan Siu pernah merantau ke daerah barat, di sana ia pernah menjatuhkan 13 orang-orang jago yang terkenal kuat. Kahu Pitai kala itu juga merupakan salah satu seorang pecundangnya. Sementara itu Tiat Leng yang menyaksikan keadaan yang demikian, segera bertindak, untuk membantu kawannya. Ken Pek Sin melayang turun, segera bergan dengan tangan dengan Tiat Leng untuk melawan musuhnya. Tiat Leng berkata, sambil tertawa. Kawan Jing Hue ini juga kenal dengan ayah Ken Toako. Apakah ingin bersahabat? Bagus, kiranya adalah anak Kain Goan Siu, kalau kalian berdua jangan harap bisa hidup lagi. Jawab Kahu Pitai gusar. Selagi Tiat Leng hendak balas memaki, Kahu Pitai sudah melancarkan serangan. Ilmu goloknya bagaikan angin cepatnya mengurung mereka berdua. Kepandayan Kain Pek Sin meskipun tidak di bawah kepandayan ayahnya di masa masih muda, tetapi kepandayan Kahu Pitai sudah mendapat kemajuan banyak sejak ia dikalahkan ayahnya, maka meskipun Kain Pek Sin bergan dengan tangan dengan Tiat Leng, masih tetap berada di bawah angin. Untung mereka berdua semua didikan guru-guru pandai, terutama ilmu pedang Tiat Leng, yang dapat warisan ilmu pedang Sin Chieko. Gerak ilmu pedang yang aneh luar biasa itu belum pernah disaksikan oleh Kahu Pitai. Maka meskipun ia sudah berada di atas angin tetapi juga tidak berani berlaku gegabah. Kempeksin beberapa kali hendak menerjang keluar, tetapi usahanya itu selalu tidak berhasil maka, ia berkata kepada Tiat Leng. Adik Leng, kau pengilah, sebaiknya ada salah satu yang harus bisa lolos dari cengkeramannya. Tiat Leng sebetulnya agaknya menyesal perbuatannya yang sangat gegabah, tetapi setelah mendengar perkataan Kain Pek Sin tadi, semangatnya tiba-tiba terbangun kembali, ia berkata, Tidak bisa kabur kita terpaksa mengadu jiwa dengannya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum diketahui, bagaimana aku harus kabur seorang diri. Ia sudah bertekad untuk mengadu jiwa dengan musuhnya, maka serangan selanjutnya ia menggunakan ilmu yang lebih aneh, hingga Kahu Pitai terpaksa harus melayaninya lebih hati-hati. Kahu Pitai yang mendengar pembicaraan mereka lalu berkata, Apakah kalian masih ingin kabur? Satupun yang nganharap bisa kabur. Goloknya lalu diputar sedemikian rupa, ia mendesak semakin hebat, sehingga ilmu pedang Tiat Leng perlahan-lahan mulai terdesak. Sebentar saja pertempuran sudah berjalan 50 jurus, Kahu Pitai yang masih belum berhasil melukai musuhnya juga merasa heran. Dalam gusarnya ia mengerahkan seluruh kepandainya. Tiat Leng yang mulai kehabisan tenaga napasnya sudah tersengkal-sengkal, ilmu pedangnya mulai kalut. Kempeksin meskipun masih dapat bertahan tetapi juga kewalahan. Selagi dalam keadaan sangat berbahaya, tiba-tiba terdengar suara kelilingan kuda. Tiat Leng diam-diam mengeluh, celaka, satu orang saja masih belum sanggup melayani. Kalau datang kawannya lagi bagaimana kita sanggup menghadapinya nanti? Ia mengira orang yang datang itu adalah kawannya Kahu Pitai. Tetapi sebelum lenyap pikirannya tiba-tiba terdengar suara, eh dan orang itu, kudanya lalu dihentikan, kemudian orang itu berseru. Apakah ini saudara Kenpeksin? Siapakah nona kecil ini? Kenpeksin dalam keadaan sangat repot melirik ke arah orang itu, kemudian ia berkata dengan suara nyaring. Paman Chou, lekas bantu aku. Dia adalah Tiat Leng. Kiranya orang baru datang itu bukan lain daripada Chou Penggoan, yang sedang dicari oleh Ubun Hang Nye. Sudah tujuh tahun lamanya ia pergi. Chou Penggoan yang usianya lebih tua, juga sudah pernah diam di rumah keluarga Ken, maka samar-samar mengenalnya. Tentang diri Tiat Leng, dulu ia pernah melihatnya, tetapi kala itu Tiat Leng masih kanak-kanak dan sekarang sudah menjadi gadis cilik yang cantik, hingga sudah tidak mengenalnya lagi. Ia hanya dapat mengenali ilmu pedang yang digunakan oleh Tiat Leng adalah ilmu pedang larisan Shin Chieko. Ketika mendengar disebutnya nama Putri Tiat Molek, bukan kepalang terkejutnya, ia tidak keburu melompat turun dari kudanya, segera melayang dari atas kuda, dengan satu gerakan gunung Taisan menindih kepala, goloknya menyambar K.H.U. Pitai. K.H.U. Pitai menangkis dengan goloknya, pergelangan tangannya dirasakan sakit sehingga ia mundur tiga langkah dan mementak dengan suara keras. Bagus, Tio Penggoan, aku justru sedang mencari kau. Karena pada saat itu K.H.U. Pitai berpakaian bangsa Sukuhan, maka Tio Penggoan sewaktu bertempur dengannya, baru dapat mengenalinya. Ia berkata sambil tertawa dingin. Di negara su-tokok kalian sudah menyusahkan aku. Aku sudah menyingkir ke daerah Tiong Goan. Apakah kalian masih belum mau melepaskan? Baiklah, mari kita mengadu kepandayan. Dalam keadaan demikian K.H.U. Pitai terpaksa berkeras kepala, ia berkata, Baik, aku tidak takut kalian berjumlah banyak. Tio Penggoan tertawa terbahak-bahak, ia lalu berkata kepada K.H.U. Pitai dan Tiat Leng. Peksin, Tiat Leng, kalian berdua mundur, berdiri agak jauh, supaya jangan menakut-nakuti orang ini, ia lalu berkata kepada K.H.U. Pitai. Baiklah kau sekarang tidak usah merasa khawatir. K.H.U. Pitai yang ditantang demikian rupa sudah naik darah, sambil menggeram hebat ia menerjang lawannya. Tio Penggoan masih berdiri tegak tanpa bergerak, setelah serangan tiba baru menyambut dengan goloknya. Ilmu golok K.H.U. Pitai luar biasa cepatnya. Sebentar saja sudah melancarkan tujuh kali serangannya, dalam tujuh kali serangan itu, mengandung dua puluh satu macam gerak tipu. Tetapi heran, Tio Penggoan hanya membuat satu lingkaran dengan goloknya, seolah-olah dinding besar yang kuat sudah berhasil menutup semua serangan itu. Tiba-tiba terdengar suara beradunya dua senjata dan golok K.H.U. Pitai sudah gompal tiga tempat. K.H.U. Pitai terperanjat, kiranya Tio Penggoan meskipun di negara Sotokok sangat terkenal namanya sebagai seorang gagah, tetapi orang-orang kuat di daerah barat, tiada satupun yang mengetahatui kepandayan dan kekuatannya. K.H.U. Pitai ini mengandalkan kepandayannya sendiri. Selama itu selalu tak memandang matuk kepadanya, maka kali ini dengan tiga kawannya datang ke daerah Tionggoan, justru adalah ia sendiri yang mengusulkan supaya mencarinya dengan jalan berpencaran. Dalam usahanya mencari Tio Penggoan kali ini, mereka berempat dipecah menjadi tiga rombongan. Ia dengan Tai Lok menjadi dua rombongan, dua yang lainnya menjadi satu rombongan. Dalam anggapan K.H.U. Pitai, ia sendiri sudah cukup untuk menghadapi Tio Penggoan. Di luar dugaan malam itu telah berjumpa di tempat itu. Dan apa yang lebih-lebih di luar dugaannya ialah kekuatan tenaga Tio Penggoan, ternyata jauh di atas perhitungannya. Hanya dalam satu tindak, ia sudah dapat mengukur bahwa kekuatan Tio Penggoan masih di atas kekuatannya sendiri. Akan tetapi, walaupun ia terkejut, namun masih belum habis herannya. Ia masih mempunyai kepandayan simpanan yang masih belum dikeluarkan. Tio Penggoan yang sudah berhasil dalam serangan pertama segera balas menyerang. K.H.U. Pitai, tiba-tiba mengeluarkan gerak tipu ilmu silatnya yang aneh, yang agaknya tidak menurut peraturan. Tetapi Tio Penggoan dapat mengenali bahwa ilmu silat itu adalah ilmu silat yang sudah dirobah dari ilmu silat golongan Tionggoan yang terkenal dengan namanya Delapan Dewa Mabuk, maka ia tidak berani memandang ringan. Ia segera mengerahkan kepandayanya, maksudnya hendak memapas putung golok lawannya. Ilmu golok K.H.U. Pitai dalam babak pertama menggunakan kekerasan. Tetapi kemudian dirubah dengan gerak tipu yang lunak, sedapat mungkin ia berusaha untuk menghindarkan goloknya terbentur dengan golok lawannya. Tio Penggoan adalah ahli ilmu silat kenamaan. Begitu melihat sudah mengetahui bahwa ilmu golok lawannya mengandung gerak tipu totokan jalan darah. Kalau dengan pedang menotok jalan darah, dalam rimba persilatan banyak orang yang pandai menggunakannya, tetapi menotok jalan darah dengan golok, ini sesungguhnya jarang ada. Yang lebih hebat ialah golok K.H.U. Pitai yang bentuknya serupa seperti bulan sabit. Ketika ujung golok menotok jalan darah kadang-kadang bagaikan tongkat bengkok, sama sekali berlainan dengan ilmu totokan yang menggunakan ujung pedang. Ilmu totokan yang aneh ini, sekalipun Tio Penggoan yang sudah banyak pengetahuan juga baru pertama kali ini menyaksikannya. Meskipun ia tidak takut, tetapi juga harus menghadapi dengan sangat hati-hati sekali. Sebelum berhasil dapat mempelajari ilmu golok lawannya yang sangat aneh, ia mengambil sikap defensif. Goloknya diputar untuk menutup dirinya, sehingga golok lawannya tidak berhasil mendekati dirinya. Sekalipun mempunyai kepandayan menotok yang luar biasa, juga tidak dapat digunakan. Istal kuda itu yang tadi telah direbohkan oleh K.H.U. Pitai, untung karena atasnya tertutup oleh atap, maka kuda yang berada di dalam istal tidak ada yang terluka hanya mengeluarkan suara ramai karena tertindih oleh daun atap. Tiat Leng yang memikirkan kudanya, tetapi ia juga tidak mau meninggalkan gelanggang pertempuran itu untuk menyaksikan jalannya pertempuran, maka ia minta supaya K.H.U. Pitai ketika menyaksikan K.H.U. Pitai sehingga ia nanti tidak bisa kabur. Sementara ITN K.H.U. Pitai sudah mengeluarkan kuda-kuda yang tertindih oleh atap istal. Sebagai seorang yang berjiwa kesatria K.H.U. Pitai sedikit pun tak mempunyai maksud untuk melukai kuda musuhnya. K.H.U. Pitai tahu bahwa dirinya sudah tak ada harapan untuk merebut kemenangan ketika melihat kuda tunggangannya dalam keadaan selamat, lalu timbul pikiran hendak kabur. Tiba-tiba Chow Penghoan berkata, Orang S.H.U. K.H.U., bukankah kau ingin mengadu kepandayan denganku? Baiklah aku sekarang juga akan mencoba ilmu golokmu. Sambil mengucap demikian, gerakan golok di tangannya tiba-tiba berubah dari sikap bertahan menjadi sikap menyerang. Sebentar kemudian hanya nampak sinar golok yang berkelebatan, kecepatannya susah dibayangkan. K.H.U. Pitai yang sebetulnya mahir ilmu golok cepat tetapi ia tidak mengira bahwa kecepatan ilmu golok Chow Penghoan masih jauh lebih tinggi dari ilmu goloknya sendiri. Kenyataan itu sangat mengejutkannya, karena ia sudah merasa sukar menangkis serangan lawannya, sudah tentu tidak mampu mengeluarkan kepandainya lagi. Sekaligus Chow Penghoan melakukan serangannya sampai 36 kali. Ketika serangan terakhir habis dilancarkan, kepala K.H.U. Pitai tiba-tiba dirasakan dingin. Dalam keadaan terkejut dan ketakutan ia buru-buru melompat mundur sampai tiga tombak jauhnya. Ketika ia meraba kepalanya ternyata tidak terdapat tanda darah, tetapi sebagian besar dari rambutnya sudah terpapas sehingga kepalanya menjadi botak. Chow Penghoan membentak dengan suara keras. Karena mengingat kedatanganmu ini atas perintah orang lain, maka kali ini kuampuni jiwamu. Lain kali apabila ketemu lagi, dengan aku akan tidak berlaku merendah lagi terhadapmu. K.H.U. Pitai tidak berani membuka suara ia buru-buru melompat naik ke atas kudanya dan segera melarik kau diri. Setelah K.H.U. Pitai berlalu, Kane Pek Sin dan Tiat Leng maju memberi hormat kepada Chow Penggoan. Chow Penggoan lalu menanyakan mereka, dengan care bagaimana kalian sampai bentrok dengan orang itu? Beberapa hari berselang kita baru saja berjumpa dengan Bibi Ubun. Eh, eh, bukan, seharusnya aku sebut Bibi Chow. Tentang diri orang itu, adalah Bibi Chow yang memberitahukan kepada kita. Hanya kali ini kita bertempur dengannya bukan karena Bibi Chow, melainkan karena di jalanan aku pernah memaki padanya, demikian Tiat Leng berkata. Chow Penggoan ketika mendengar mereka, pernah berjumpa dengan Ubun Hang Nye, diam-diam merasa terkejut dan girang. Ia tidak sempat menanyakan soal yang lain, lalu bertanya, di mana kau berjumpa dengan Bibi Ubunmu? Di rumahnya Paman Li Hang Chan aku berjumpa dengan Bibi Chow, katanya ia juga sedang mencari kau. Aku tak tahu ia pergi kemana, tetapi aku tahu ia menuju ke selatan mengejar Tai Lok. Dia tidak kenal dengan Li Hang Chan, bagaimana bisa berada di rumah? Lagi pula, bagaimana kau tahu ia mengejar Tai Lok? Tai Lok lah yang lebih dulu menerbitkan onar di rumah Li Hang Chan. Mungkin ia sudah dapat melihat jejak Tai Lok, maka sepanjang jalan di kuntitnya. Pagi itu, ketika ia lewat di rumah Li Hang Chan, kebetulan berjumpa dengan kita. Tiat Leng lalu menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi. Chow Pengguan yang mendengar penuturan itu merasa agak girang, tetapi juga merasa sedih. Kiranya hanya ini ia meninggalkan negara Sutokok, adalah terdorong oleh suatu sebab yang sangat terpaksa. Ubun Hang Nia adalah kemenangan raja negara Sutokok yang terdahulu, ketika negara itu dijatuhkan oleh negara Weehie. Ubun Hang Nia kemudian menggunakan kesempatan berbagai negara tetangganya menentang negara Weehie. Ia lalu menggerakkan rakyatnya dan kemudian berhasil mengusir negara yang menindas negaranya itu. Oleh karena raja Sutokok tidak mempunyai anak, dan rakyat negaranya mencinta dan menyanjung Ubun Hang Nia, maka kemudian mengangkat padanya sebagai satu negara tersebut untuk menggantikan pamannya. Walaupun tradisi dalam negara itu, negaranya diperintah oleh seorang ratu, tetapi perasaan rasa dalam suku itu masih ada. Kemudian ketika Ubun Hang Nia menikah dengan Chou Penggoan, dengan sendirinya Chou Penggoan yang berkedudukan sebagai suami ratu negara itu, dijadikan sasaran bagi orang-orang yang menentang Ubun Hang Nia untuk dijadikan siasat mengadu domba dengan rakyatnya. Orang-orang yang menentang Ubun Hang Nia itu, termasuk saudara sepupula laki Ubun Hang Nia, dan kamrat-kamratnya, di samping itu juga masih ada utusan negara Wehye yang diam-diam telah menggosok mereka. Orang-orang itu telah menyebarkan desas-desus dan fitnahan yang keji kepada rakyat. Katanya Chou Penggoan adalah orang suku Han, yang bermaksud hendak menelan negaranya. Sekalipun usahanya itu tidak berani dilakukan secara terang-terangan, tetapi di kemudian hari apabila kedudukan raja digantikan oleh anaknya, bukankah itu berarti bahwa negara Sutoko, akan menjadi negara satelit kerajaan suku Han. Desas-desus dan fitnahan keji itu, ternyata berhasil menggerakkan sebagian rakyatnya, tetapi karena Ubun Hang Nia masih cukup berwibawa, maka rakyatnya tidak ingin menggulingkannya, sehingga orang-orang dari pika oposisi untuk sementara belum berani bergerak. Tetapi dalam negara itu, desas-desus dan perasaan tidak suka terhadap Chou Penggoan semakin banyak, bibit perang saudara juga sudah mulai bersemi. Justru karena mengetahui keadaan demikian, maka barulah Chou Penggoan terpaksa meninggalkan negara tersebut. Maksud sebetulnya ingin mempertahankan kedudukan istrinya dan menghindarkan negara itu jatuh di tangan orang Hue Hue lagi, serta menghindarkan ancaman perang saudara dalam negeri.